Setengah bulan kemudian, tim orang kuat klan Abadi dan orang kuat klan Ibel 15 akhirnya bertemu dengan kelompok besar orang kuat klan Iblis. Untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 yang kuat, klan Ibel 15 yang kuat mengumpulkan lebih dari 800 orang kuat dari tingkat kuasi tertinggi, dan ada juga sejumlah besar orang kuat dari tingkat Seng Hongmeng. Dalam pertempuran seperti itu, pembangkit tenaga listrik setingkat Hongmeng Sengzun tidak akan memainkan peran besar, tetapi jika mereka memiliki kekuatan yang sama, kemungkinan besar mereka akan membalikkan keadaan pertempuran. Terlebih lagi, ini adalah tanah terlarang, klan Ibel 15 yang kuat itu bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini dan jumlahnya banyak, sehingga mereka tetap bisa berperan besar. Orang kuat dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 yang kuat kehilangan hampir 200 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dan masih ada 400 orang kuat tingkat kuasi tertinggi yang tersisa. Menghadapi sejumlah besar monster kuat, mereka merasa sedikit lemah. Faktanya, orang-orang kuat dari klan abadi tidak takut pada orang-orang kuat dari klan Iblis, mereka khawatir tentang musuh kuat yang tersembunyi di kegelapan. Orang kuat yang bersembunyi di kegelapan telah berhasil tiga kali dan pasti tidak pergi. Heng Tuo berkata semuanya, Menghadapi monster yang kuat, kita secara alami dapat mengalahkan mereka, tetapi ada musuh yang kuat dalam kegelapan, mengikuti kita sepanjang waktu, dan dapat mengambil tindakan kapan saja, jadi kita harus waspada terhadapnya. Ketua, beri perintah, mundur, hindari monster kuat ini dulu, Heng Tuo segera mengambil keputusan. Orang kuat dari klan Ibel 15 dan orang kuat dari klan Unded berbalik dan pergi, jelas tidak ingin terlibat dengan orang kuat dari klan Iblis. Namun, orang kuat dari klan Ibel 15 tidak akan membiarkan orang kuat dari kedua ras pergi dengan mudah, dan mereka mulai mengejar mereka dengan gila-gilaan. Sampah dari klan Unded melanggar hukum terlarang kita. Pergilah ke neraka. Basmi semua yang kuat dari klan abadi, basmi semua yang kuat dari klan Iblis. Koma, monster-monster kuat itu benar-benar gila dan mengejar dengan sangat cepat, mereka familiar dengan lingkungan jadi terlarang, dan gravitasi tidak banyak berpengaruh pada mereka. Tetapi orang-orang kuat dari klan Unded dan klan Ibel 15 yang kuat berbeda, kecepatan mereka sangat berkurang, dan mereka telah menggunakan semua harta karun cepat sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Orang-orang kuat dari ras Ibel 15 paling akrab dengan jadi terlarang. Mereka bahkan dapat mengepung mereka. Mereka juga tahu bahwa pengaruh gravitasi di area itu sedikit lebih kecil dan kecepatannya bisa lebih cepat. Ini akan menjadi masalah waktu untuk menangkapnya, melawan orang-orang kuat dari dua ras. Melihat klan Ibel 15 yang kuat mengambil tindakan, Bifan tidak punya ide untuk campur tangan untuk saat ini. Jika dia mencoba membantu klan Ibel 15 yang kuat, itu mungkin akan menjadi kontraproduktif. Karena untuk menyelamatkan orang-orang kuat asing itu, dia memiliki konflik dengan klan Ibel 15 yang kuat dan menekan banyak klan Ibel 15 yang kuat. Orang-orang klan Ibel 15 yang kuat itu sangat tertarik. Jika mereka menemukan Bifan, mereka akan mendapat masalah. Selama orang kuat dari klan Ibel 15 bisa menahan orang kuat dari dua ras, itu saja. Terlebih lagi, orang kuat dari klan Ibel 15 ingin menghabisi orang kuat dari dua ras dan pasti akan berusaha sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat dari ras Ibel 15 secara bertahap menghalangi jalan di depan. Orang-orang kuat dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 yang kuat menghadapi situasi diblokir di depan dan dikejar oleh tentara di belakang mereka, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Berlari cepat di tanah terlarang menghabiskan banyak energi, jika orang kuat dari klan Unded dan klan Ibel 15 yang kuat terus melarikan diri, mereka akan semakin dirugikan seiring berjalannya waktu. Berhenti, teriak Heng Tuo, kamu yang baru saja memberi jalan, dan sekarang kamu memberi jalan. Apa maksudnya? Orang kuat dari klan Ibel 15 itu bertanya tidak puas. Meskipun mereka tidak memiliki pemimpin, mereka tidak mau mendengarkan Heng Tuo. Saya tidak berani menolak secara terang-terangan, saya hanya bisa menyindir. Mata Heng Tuo menjadi dingin dan dia berteriak dengan dingin jika kamu tidak mendengarkanku, kamu dapat pergi sendiri dan menanggung konsekuensinya. Dia menatapku dan berkata, jika kamu ingin terus mengikutiku, jujur. Saja dan berhenti bicara terlalu banyak omong kosong, kalau tidak aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 tiba-tiba terdiam, mereka tidak berani meninggalkan orang-orang kuat dari klan mayat hidup. Ada 400 orang kuat, hanya ada lebih dari 100 orang kuat dari klan Iblis, dan masih ada 300 orang kuat dari klan mayat hidup. Jika anggota klan Ibel 15 yang kuat itu pergi, mereka mungkin akan mengikuti jejak Ibel Batian, dan bahkan Ibel Batian akan menghilang, mereka bertanya pada diri sendiri bahwa tidak ada yang bisa menandingi Ibel Batian. Mengikuti orang-orang kuat dari klan Abadi, setidaknya keselamatan mereka terjamin, mereka belum diserang selama periode ini. Melihat orang-orang kuat dari klan Ibel 15 diam, Heng Tuo berkata saya harap semua orang dapat bersatu dan berjuang di jalan berdarah, jika tidak kita semua akan tetap berada di jedi terlarang kali ini. Saya meminta bantuan dari atas, dan saya berharap para bala bantuan bisa segera tiba. Tiba, selain itu, setiap orang harus berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang kuat yang menyerang kita sebelumnya. Heng Tuo masih sangat tenang, melihat dia akan dikepung, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sama sekali. Bifan telah bersembunyi di kegelapan, mengamati situasi klan Undead, melihat penampilan Heng Tuo, dia mengangguk diam-diam. Melihat Heng Tuo, dia tidak bisa tidak memikirkan Heng Yuan, Heng Yuan masih berlatih di domain absolut naga pengunci, dan dia tidak tahu apakah formasi Fusi berhasil. Jika dia berhasil memadukan formasi tak terkalahkan itu, maka dia bisa menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme, dan dia akan menjadi orang pertama yang menggabungkan formasi tersebut dan menerobos menjadi Hong Meng Supreme. Tidak peduli dengan apa ia menyatu, selama ia bisa menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme, kekuatan tempurnya akan luar biasa. Mungkin ahli tingkat tertinggi Hong Meng pertama di enam sekte ilahi tertinggi adalah Heng Yuan. Sayangnya orang kuat seperti Sye Batian dan Heng Tuo tidak bisa menaklukkan mereka. Bakat mereka luar biasa, dan mereka semua adalah orang-orang berkuasa yang memiliki harapan untuk menjadi Hong Meng Supreme. Hanya saja orang kuat seperti mereka telah bersumpah darah ke surga dan tidak akan pernah mengkhianati. Karena mereka tidak dapat ditaklukkan, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan mereka. Menekan mereka dan menyempurnakan benih hukum kekacauan mereka juga merupakan pilihan yang baik, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan enam sekte ilahi tertinggi. Bifan dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Cepat atau lambat, orang kuat dari klan Ibel 15 dan orang kuat dari dua klan akan mulai bertarung. Mungkin peluang bisa muncul kapan saja. Di pinggiran, orang-orang kuat dari klan Ibel 15 mulai membentuk pengepungan, mencoba mengepung dan menghabisi orang-orang kuat dari dua ras. Monster kuat ini biasanya bertarung satu sama lain, namun saat ini, mereka tidak dapat bersatu dan bertarung melawan dunia luar. Jika tidak, sembilan jadi tidak akan memiliki reputasi yang begitu baik, yang akan menghentikan banyak orang kuat. Saya percaya bahwa monster kuat di Jedi Terlarang juga telah mendengar reputasi jahat dari klan Undet. Namun, mereka tidak takut untuk mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan ingin menghabisi semua orang, menyerang orang kuat klan Undet. Bahkan Bifan pun tidak mau memprovokasi Ibel 15 kuat dari tanah terlarang. Tidak lama kemudian, pengepungan orang kuat klan Ibel 15 terbentuk, tetapi orang kuat klan Abadi dan orang kuat klan Ibel 15 tidak bergerak, menunggu perintah Heng Tuo. Heng Tuo mengamati dengan cermat, mencari terobosan. Dia meluncurkannya secara tiba-tiba dan bergegas menuju titik terlemah, di mana pengepungan belum selesai. Ikuti aku dan cepat keluar. Orang-orang kuat dari kedua ras menjadi ganas dan menerobos pengepungan, menyebabkan banyak korban jiwa bagi orang-orang kuat dari ras iblis. Orang kuat dari kedua suku tersebut memang ganas, untuk membentuk pengepungan. Orang kuat dari suku Ibel 15 membubarkan kekuatan mereka, yang memberi mereka kesempatan. Namun, klan Ibel 15 yang kuat tidak menyerah, dan mereka mulai mengejar lagi. Chai, kita tidak boleh membiarkan orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat membuat kekacauan di wilayah kita. Kita tidak boleh membiarkan orang kuat dari klan Abadi dan klan Ibel 15 melarikan diri. Ayo! Koma! Monster yang kuat itu benar-benar gila, jauh lebih gila dari monster kuat dari luar. Sejumlah besar orang kuat dari klan Ibel 15 mengejar orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Tapi Bifan dan yang lainnya masih bersembunyi di rumah Dewa Naga dan mengikuti di belakang. Mereka tidak berniat ikut campur, dan akan menunggu dan melihat situasinya terlebih dahulu. Segera, orang-orang kuat dari klan Ibel 15 bentrok dengan orang-orang kuat dari klan Undet dan Ibel 15 untuk kedua kalinya. Kali ini, klan Ibel 15 yang kuat mempelajari pelajaran mereka dan menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang kuat dari dua ras. Hal ini juga menyebabkan orang-orang kuat dari kedua ras tersebut hancur, dan lebih dari 10 orang hilang. Tentu saja, orang kuat klan Ibel 15 menderita kerugian yang lebih besar, kehilangan lebih dari 20 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dan ratusan orang kuat tingkat Sein Hongmeng. Dampak dari orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat begitu kuat sehingga hampir tidak ada ras yang bisa menahannya. Meskipun monster kuat di tanah terlarang memiliki keunggulan geografis, mereka tetap menderita kerugian. Namun monster kuat itu juga tidak bodoh, mereka terus menekan. Memaksa orang-orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat untuk masuk jauh ke dalam jadi terlarang. Kedalaman jadi terlarang. Gravitasi bahkan lebih menyimpang. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat akan lebih terpengaruh. Secara relatif, monster yang kuat jauh lebih baik. Ide-ide mereka sangat bagus. Orang-orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat juga dipaksa masuk jauh ke dalam tanah terlarang. Ketua, gravitasi semakin kuat. Jika kita terus masuk lebih dalam, kekuatan kita pasti akan sangat terpengaruh. Orang kuat klan monster itu mengejar kita dari dekat. Kita harus masuk jauh ke dalam tanah terlarang. Karena arah lain adalah posisi pertahanan utama orang kuat klan monster. Sudah jelas, orang kuat klan monster itu bermaksud mendorong kita menuju tanah terlarang. Jauh di tanah jadi. Tapi kita tidak punya pilihan. Heng Tuo menghela nafas. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Heng Tuo berpikir sejenak. Berkata kita harus mencari peluang. Berjuang keras melawan monster yang kuat. Kita harus melenyapkan beberapa dari mereka. Hanya dengan begitu mereka akan menyerah mengejar kita. Baik, kita harus berusaha sekuat tenaga. Kita akan menghabisi semua anggota klan Ibel 15 yang kuat tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Orang-orang kuat dari klan Unded itu sangat bersemangat. Meskipun, mereka sudah lama diburu. Namun mereka tetap percaya diri. Juga, orang-orang kuat dari klan Unded terbiasa bersikap tirani. Mereka tidak akan takut dengan banyaknya monster kuat. Meski diburu, semangat mereka masih tinggi. Bagus sekali. Semua orang mendengarkan perintahku kapan saja. Besiaplah untuk bertarung, kata Heng Tuo keras. Sebenarnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Orang kuat yang tersembunyi tidak pernah muncul. Inilah yang paling membuatnya takut. Tapi situasi di depanku, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menyingkirkan klan Ibel 15 yang kuat sesegera mungkin. Jika tidak, klan Ibel 15 yang kuat saja yang akan menghancurkan mereka. Melihat klan Ibel 15 yang kuat mengejarnya semakin dekat, Heng Tuo akhirnya membuat keputusan bunuh. Jangan menahan diri. Orang-orang kuat dari dua ras berbalik dan mulai bertarung dengan seluruh kekuatan mereka melawan orang-orang kuat dari ras iblis. Orang kuat klan Ibel 15 dari jadi terlarang juga sangat kejam dan langsung menerkam mereka, terjerat dengan orang kuat dari kedua klan. Mereka tidak takut mati dan bersumpah untuk melindungi tanah suci dari hukum terlarang. Pertempuran berlangsung sengit, korban terus berjatuhan di kedua sisi, dan korban jiwa banyak. Orang-orang kuat dari klan Unded dan klan Ibel 15 yang kuat sangat ingin keluar dari masalah, jadi mereka secara alami menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, berharap mendapatkan kemenangan cepat. Gemuruh, langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ceritan itu terus berlanjut, seolah datang dari neraka. Bifan patah hati melihat setiap pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi jatuh. Ada terlalu banyak orang yang berkuasa, dan Bifan tidak dapat mengambil tindakan untuk menekan mereka, dan dia bahkan tidak berani mengambil jiwa orang-orang yang berkuasa itu. Begitu orang-orang kuat ini terkejut, kemungkinan besar mereka akan menyerah. Ini bukan yang ingin dilihat Bifan, jika dia tidak bisa melawan kedua belah pihak sampai mati, dia bisa mendapatkan keuntungannya. Heng Tuo sangat kuat, dia benar-benar tak terkalahkan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi di antara pembangkit tenaga klan Ibel 15 bukanlah tandingannya. Dia adalah pisau tajam dari klan abadi, yang menembus langsung ke jantung orang-orang kuat klan Iblis, menghabisi orang-orang kuat klan Ibel 15 ke dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, korban di kedua belah pihak semakin banyak. Terutama orang-orang kuat dari klan Ibel 15 tidak mampu menghentikan orang-orang kuat yang kejam dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 yang kuat, tetapi mereka bertarung dengan nyawa mereka dan menderita banyak korban. Dalam waktu kurang dari satu jam, pembangkit tenaga listrik klan Ibel 15 kehilangan lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi, sementara klan Ibel 15 juga kehilangan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi. Masih ada lebih dari 200 ahli tingkat kuasi tertinggi yang tersisa di klan Ibel 15. Mereka masih bergegas untuk menghabisi lebih banyak ahli klan Iblis. Monster kuat itu tidak monolitik, setelah menderita kerugian yang terlalu besar, beberapa monster kuat mulai mundur. Akibatnya, klan Ibel 15 yang kuat menunjukkan tanda-tanda kekalahan, awalnya mereka memiliki keuntungan. Melihat klan Ibel 15 yang kuat akan dikalahkan, Heng Tuo bersemangat bunuh, lawan jalan berdarah. Orang-orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 yang kuat bahkan lebih bersemangat dan bersemangat. Klan Ibel 15 yang kuat mulai mundur, dan korban di kedua sisi terus meningkat. Tidak lama kemudian, orang-orang kuat dari klan Abadi dan klan Ibel 15 yang kuat bergegas keluar, mereka menghabisi semua klan Ibel 15 yang kuat dan melarikan diri ke segala arah. Namun, orang kuat dari klan Undet dan klan Ibel 15 menderita banyak korban, dan hanya tersisa 136 orang kuat. Melihat mayat-mayat di tanah, Heng Tuo berkata dengan penuh semangat biarkan orang-orang kuat di tingkat Dewa Suci Hong mengkeluar untuk melahap mayat-mayat itu dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang kuat lainnya akan mempertahankan diri di pinggiran untuk mencegah monster kuat agar tidak kembali, dan kita juga harus waspada agar tidak bersembunyi. Yang Kuat Dalam Kegelapan Dia sangat khawatir Bifan dan yang lainnya akan mengambil tindakan dan ingin meningkatkan kekuatan mereka, sehingga mereka harus membiarkan Hong Meng Seng Zun yang mereka bawa keluar untuk melahap mayat orang kuat itu. Jika tidak memiliki tenaga yang cukup, sangat berbahaya berjalan di tanah terlarang. Terlebih lagi, selalu ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik rahasia tersebut, yang dapat mengambil tindakan kapan saja. Sebenarnya cukup berbahaya bagi mereka untuk tinggal dan melahap mayat-mayat itu, tetapi mereka harus melakukannya karena mereka hanya memiliki lebih dari 100 orang kuat yang tersisa, yang tidak lagi cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Master Sekte Bifan, mereka menghabiskan banyak uang, haruskah kita segera mengambil tindakan? Zhang Yongsheng berkata dengan penuh semangat. Bifan tersenyum dan berkata Tentu saja, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada lebih dari 500 mayat di tanah, termasuk ahli tingkat kuasi tertinggi. Jika klan abadi dan Ibel 15 melahap mayat dan jiwa orang-orang kuat ini, mungkin ada ratusan lagi orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Saat itu, sulit untuk menghadapinya lagi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan, karena orang kuat dari klan abadi dan klan Ibel 15 yang kuat baru saja bertempur, yang menghabiskan banyak uang dan kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Apakah kita, klan Titan, perlu mengambil tindakan kali ini? Titan menantikannya dengan kejam. Bifan berpikir sejenak dan berkata, jika kamu bisa membuat tubuhmu lebih kecil, kamu bisa ikut berperang. Kita harus bertarung cepat untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya. Tentu saja tidak ada masalah dengan ini. Kita masih bisa mengubah ukuran kekuatan magis ini, kata Titan bersemangat. Oke, saudara yang kejam, kamu dapat mengirim 100 orang kuat untuk bekerja sama dengan tindakan kami dan menekan orang-orang kuat dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 yang kuat. Orang kuat lainnya akan tinggal di rumah Dewa Naga untuk memberikan bantuan. Bifan segera mengambil keputusan dan pengaturan telah dibuat. Biarpun para Titan bisa mengubah ukurannya, setelah mereka menjadi lebih kecil, kekuatan mereka pasti akan sangat melemah, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Selama ini, Bifan tidak mengizinkan mereka ikut serta dalam perang karena dia tidak ingin para Titan yang kuat menderita korban. Tapi kali ini situasinya berbeda, orang kuat dari kedua ras tersebut menghabiskan banyak uang, dan efektivitas tempur mereka harus banyak dilemahkan, membuat mereka lebih mudah untuk dihadapi. Bifan dan yang lainnya harus mengumpulkan lebih banyak orang kuat untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Mereka juga takut orang-orang klan Ibel 15 yang kuat itu akan kembali dan mereka akan mendapat masalah. Orang-orang kuat dari ras Ibel 15 itu secara memenangui buta melindungi jadi terlarang, dan mereka semua menjadi sasaran pembunuhan, terlepas dari apakah mereka adalah pembudidaya manusia atau orang kuat dari klan mayat hidup. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk mengambil tindakan, Anda harus menyelesaikan pertempuran tersebut secepat mungkin. Akan sulit bagi orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi untuk melakukan ini sendirian, mereka harus meminta orang kuat dari klan Titan untuk membantu. Hanya saja orang-orang kuat dari keluarga Titan tidak bisa mengungkapkan identitasnya, sehingga mereka harus menjadi lebih kecil, dan mereka tidak bisa menggunakan skill unik dari orang-orang kuat dari keluarga Titan, sehingga kekuatan mereka menjadi sangat lemah. Sekte Master Bifan beri perintah, tenaga kita sudah siap. Titan Jueshing dan yang lainnya semuanya sudah berada di tempatnya, dan mereka menjadi lebih kecil, hampir seperti manusia. Tindakan, Bifan berteriak keras. Dia membawa orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi, ditambah orang-orang kuat dari keluarga Titan, lebih dari 200 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dan muncul di luar bersama-sama, melancarkan serangan terhadap orang-orang kuat dari klan abadi dan klan abadi. Klan Setan. Pada saat yang sama, Bifan memobilisasi rumah Dewa Naga untuk berpatroli di sekeliling untuk mencegah makhluk abadi yang kuat melarikan diri. Melihat sejumlah besar orang kuat muncul, wajah yang tua sedikit berubah dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya musuh yang kuat telah muncul, semua orang siap bertarung. Ya, orang-orang kuat dari klan abadi dan klan ibl 15 yang kuat baru saja menghabisi yang kuat dari klan iblis, jadi semangat mereka sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak takut sama sekali. Bunuh, basmi semua manusia, basmi mereka semua. Kami, klan undet, adalah yang terkuat, tak terkalahkan. Koma, dengan senyuman di wajahnya dan lambayan tangannya, Bifan menekan dua prajurit undet tingkat kuasi tertinggi. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari klan abadi berhenti berteriak, mereka semua terkejut. Mata Heng Tuo berubah sungguh orang yang kuat, biarkan aku menghadapinya. Pemimpin, basmi dia, ketua, kamu yang terkuat. Heng Tuo berbalik ke arah Bifan, momentumnya tak tertandingi, dan dia langsung mengunci Bifan. Bifan secara alami merasakan sesuatu dan dia siap. Momentumnya meledak, tidak lebih buruk dari Heng Tuo. Siapa kamu? Kapan Hong Menghuang Yu menjadi orang nomor satu sepertimu? Kata Heng Tuo dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan tahu. Sayangnya, kamu belum memiliki kekuatan seperti itu, Bifan tersenyum. Nak, jangan terlalu bangga, aku pasti akan mengalahkanmu dan menjadikanmu makananku, teriak Heng Tuo dengan marah. Bifan tersenyum dan berkata kamu masih jauh dari itu. Bahkan si ebatian bukan tandinganku, jadi kamu berada di level yang sama dengannya. Mata Heng Tuo berubah drastis ternyata kamu menyerang kami beberapa kali, menyebabkan kerugian besar bagi kami. Iya, kamu tidak bisa lepas dari nasib kehancuran, Bifan mencibir. Dia dan Heng Tuo sedang mengobrol di sini, tetapi pertempuran sengit telah dimulai di sana. Enam sekte ilahi tertinggi memiliki keunggulan absolut, terutama empat klon Bifan, tiga janin Ibel lima belas bawaan dan orang kuat lainnya, mereka tidak terkalahkan dan dapat menekan orang kuat dari kedua klan tanpa ampun sama sekali. Awalnya, kedua suku tersebut juga memiliki beberapa ahli tingkat kuasi tertinggi, tetapi mereka baru saja melalui pertempuran sengit, mengkonsumsi terlalu banyak, dan kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka tidak lagi menandingi motian dan suku, yang lain. Tuyi Dao dan yang lainnya pertama-tama menekan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi, dan kemudian menekan ahli lainnya. Orang kuat yang tersisa bahkan lebih buruk, beberapa bahkan memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan efektivitas tempur mereka kurang dari 50%, mereka jauh dari lawan orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi. Terlebih lagi, untuk enam sekte ilahi tertinggi, pada dasarnya adalah dua orang kuat yang menekan orang kuat dengan level yang sama, jadi itu secara alami mudah. Saat Heng Tuo dan Bifan sedang mengobrol, setengah dari lebih dari 130 orang kuat dari dua ras telah ditekan, dan orang kuat yang tersisa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Heng Tuo mengetahui hal ini, dia langsung terkejut tercelah. Haha kamu terlalu lemah dan bukan tandingan kami, namun kamu menyebut kami tercelah. Apalagi yang bisa kamu katakan. Bifan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jika dia menunda sebentar, dia akan mampu menekan semua orang kuat dari dua ras, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, Heng Tuo sangat cemas, ketika dia melihat situasinya tidak tepat, dia berteriak mundur. Menyebar dan lari. Dia segera mengambil tindakan dan menyerang Bifan dengan ganas, namun dia berusaha melarikan diri. Bifan tahu bahwa dia ingin melarikan diri, jadi dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan serangan spiritualnya agar Heng Tuo tidak berani diganggu dan harus melawan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Heng Tuo tidak dapat melarikan diri, dan orang kuat lainnya dari klan abadi dan klan iblis, yang masing-masing menghadapi tiga atau empat lawan dengan level yang sama, tentu saja tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat pertempuran sengit, kecuali Heng Tuo, dua orang kuat lainnya ditindas. Ketika Heng Tuo melihat bahwa dia telah menjadi seorang komandan yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Nak, aku akan mati bersamamu. Heng Tuo berteriak. Pada saat yang sama, dia bersiap menggunakan ledakan darah untuk menghabisi Bifan. Bifan telah bertarung berkali-kali melawan klan abadi yang kuat, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan ledakan darah, dan dia juga tahu bagaimana menghadapinya. Ketika Heng Tuo tidak menggunakan blood explosion, Bifan dan klonnya meluncurkan lebih banyak lagi bersama-sama, dan bahkan menggunakan devoring vortex, yang secara langsung menelan energi Heng Tuo. Jika Heng Tuo menggunakan ledakan darah, dengan Bifan dan yang lainnya melahap energinya, ledakan darah tidak akan terlalu kuat bahkan jika akhirnya digunakan. Heng Tuo merasakan energinya terkuras dengan cepat dan terkejut kamu juga akan melahapnya. Ya, kami akan melahapnya. Bukan hanya kamu, klan abadi, yang bisa melahapnya, Bifan mencibir. Apakah kamu Bifan? Apakah kamu orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi? Heng Tuo tiba-tiba memikirkan hal ini dan merasa lebih dingin di hatinya. Teror Bifan dan enam sekte ilahi tertinggi telah dialami berkali-kali oleh klan abadi yang kuat. Klan abadi yang kuat telah mendaftarkan enam sekte ilahi tertinggi sebagai musuh yang sangat berbahaya. Bifan tersenyum dan berkata Heng Tuo, kamu sangat pintar, tapi sayang sekali kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Melihat hampir selesai, dia langsung menggunakan lubang hitam luar angkasa dan langsung menelan Heng Tuo. Heng Tuo menghabiskan terlalu banyak energi dan menelan sejumlah besar energi, tentu saja, tidak ada cara untuk menahan melahap lubang hitam di luar angkasa. Setelah menekan Heng Tuo, Bifan dan yang lainnya segera pergi tanpa tinggal. Kemampuan untuk menekan orang-orang kuat dari klan abadi dan klan Ibel 15 dengan begitu cepat kali ini semua karena orang-orang kuat dari klan Titan mengirimkan seratus orang elit. Jika tidak, bahkan jika orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi dapat menekan kedua orang kuat itu, mereka akan menderita banyak korban yang bukan merupakan hal yang ingin dilihat Bifan. Saudara Ruthless, kali ini semuanya terserah padamu, kata Bifan penuh terima kasih. Titan tersenyum kejam dan berkata kami adalah satu kesatuan. Kami, keluarga Titan, tidak pernah berkontribusi. Kali ini, kami dapat melakukan sesuatu, dan hanya kami yang ingin mengucapkan terima kasih. Oke, jangan ucapkan kata-kata baik ini. Kali ini kami menekan hampir 400 ahli tingkat kuasi tertinggi. Setelah kami keluar, kami mengekstrak benih hukum kekacauan. Kami harus memberikan beberapa di antaranya kepada ahli klan Titan agar semua orang bisa tingkatkan kekuatanmu. Bifan berkata sambil tersenyum. Sekte Master Bifan, terima kasih. Titan berkata dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kenapa kamu begitu sopan? kata Bifan sambil tersenyum. Titan dengan kejam berkata Sekte Master Bifan, apa rencanamu selanjutnya? Orang kuat undet dan orang kuat Ibel 15 dijedi terlarang semuanya ditindas, dan kekuatan Ibel 15 juga menderita kerugian besar. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengumpulkan beberapa harta dari kedalaman jedi terlarang. Jika kita bisa mengumpulkannya atau dua artefak tingkat raja lagi, kita akan makmur. Bifan berkata sambil tersenyum. Dia diberkati dengan keberuntungan besar, dan kemanapun dia pergi, harta akan lahir. Setelah memasuki tanah jedi terlarang, mereka telah mengumpulkan artefak tingkat raja, tetapi itu masih jauh dari memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka harus terus mengambil risiko untuk menemukan artefak tingkat raja. Pasti ada artefak tingkat raja lainnya di antara jedi terlarang, tetapi apakah artefak tersebut akan dirilis saat ini sulit untuk dikatakan, Bifan dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka. Namun, jedi terlarang memiliki banyak sumber daya dan harta karun kelas atas, dan mengumpulkan lebih banyak akan menjadi keuntungan besar. Jadi mereka terus tinggal di kedalaman tanah terlarang, mengumpulkan harta dan sumber daya. Apakah Anda dapat menemukan kelahiran artefak tingkat raja bergantung pada keberuntungan? Mereka tidak terburu-buru dan perlahan mencari di area jedi hukum terlarang. Klan Ibel 15 yang kuat di tanah jedi terlarang segera mengumpulkan sejumlah besar orang kuat lagi, bersiap untuk melakukan serangan balik dan menghancurkan orang kuat dari klan Undead dan klan Ibel 15 yang kuat. Tetapi ketika mereka tiba di tempat di mana pertempuran terakhir terjadi, tidak ada yang tersisa, dan tidak ada jejak orang kuat dari klan Abadi dan klan Iblis. Apa yang terjadi? Orang-orang kuat dari klan Undead itu ingin melahap mayat-mayat itu, dan mereka tidak akan berakhir secepat ini. Hanya butuh dua jam bagi orang-orang kuat dari klan Ibel 15 untuk mengumpulkan yang kuat, tapi pemandangannya telah menjadi sangat bersih. Mungkinkah orang-orang kuat dari klan Undead dan klan Ibel 15 yang kuat itu mengumpulkan mayat-mayat itu dan segera mengungsi? Itu tidak mungkin. Kami juga memiliki mata-mata di daerah lain. Jika orang kuat dari klan Abadi dan klan Ibel 15 pergi, kami pasti sudah menerima kabar, tapi belum ada kabar sekarang. Ngomong-ngomong, semua orang harus segera menghubungi mata-mata masing-masing, tanyakan tentang situasinya. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 bertanya tentang situasinya satu demi satu. Informan mereka tidak kehilangan kontak, dan mereka tidak menemukan jejak orang-orang kuat dari klan mayat hidup. Tentu saja, mereka juga tidak menemukan keberadaan Bifan dan yang lain, yaitu, mereka tidak menemukan apapun. Ada yang salah. Bahkan Eiliners pun tidak menyadarinya. Bagaimana orang kuat dari klan Undead dan klan Ibel 15 yang kuat bisa melarikan diri? Orang kuat dari klan Ibel 15 itu sangat terkejut. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka dan kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan ketenangan jadi terlarang secara sembarangan. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 mengeluarkan perintah untuk mencari jejak orang-orang kuat dari klan Undead dan klan Ibel 15 yang kuat di mana-mana, mereka tidak menyangka bahwa orang-orang kuat dari kedua klan tersebut telah ditekan oleh Bifan dan yang lainnya. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan mencari Bifan dan yang lainnya seperti orang gila. Tampaknya Bifan diberkati dengan keberuntungan yang besar. Mereka tinggal di sana kurang dari sebulan sebelum harta karun lahir. Cahaya harta karun itu membubung ke langit, menarik perhatian Bifan. Kali ini, area tempat lahirnya harta karun itu lebih dekat dengan pusat tanah jadi terlarang. Awalnya, Bifan dan yang lainnya akan pergi jauh ke tanah terlarang, namun mereka masih jauh dari tempat lahirnya harta karun itu. Tidak ada cara lain untuk mengumpulkan harta karun itu. Bifan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain terus mempercepat. Untungnya, untuk menghadapi orang-orang kuat dari klan undet dan klan Ibel 15 yang kuat, sebagian besar klan Ibel 15 yang kuat pergi keluar, dan mereka tidak menemui halangan apapun. Namun, ketika mereka sampai di tempat di mana harta karun itu lahir, masih banyak orang kuat yang berkumpul di sana, terutama beberapa monster kuat. Orang asing yang berkuasa itu terlalu jauh dan sulit menjangkau mereka. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 yang pergi mencari orang-orang kuat dari klan mayat hidup dan klan Ibel 15 hampir tidak bisa kembali. Harta karun yang akan segera lahir adalah sebuah istana besar, melayang di udara, seolah-olah dapat menampung kota para penggarap. Aura istana sangat kuat, dan monster yang kuat tidak berani mendekat, yang menunjukkan bahwa artefak mirip istana ini tidaklah sederhana. Sekilas Bifan mengenali bahwa istana ini adalah artefak kerajaan. Artefak kerajaan yang mirip istana harus diperoleh, dia segera mengambil keputusan. Ada banyak monster kuat di sekitar istana, tapi yang benar-benar kuat hanya tiga monster kuat level super top dan kuasi tertinggi. Ketika tidak ada musuh asing yang muncul, orang kuat klan Iblis, yang dipimpin oleh tiga orang kuat tingkat super top dan kuasi tertinggi, dibagi menjadi tiga kubu, ada juga beberapa tim kecil, dan mereka semua memanfaatkan kesempatan ini. Artefak tersebut belum benar-benar lahir, namun jaraknya tidak jauh. Orang-orang kuat dari klan Iblis 15 belum mulai memperjuangkannya, tetapi begitu harta karun itu lahir, mereka pasti akan berperang. Monster yang kuat biasanya tidak membutuhkan artefak, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menggunakan artefak. Peralatan mereka dilebur dari bagian tubuh mereka yang mengalami degenerasi, yang setara dengan artefak kelahiran mereka. Hanya dengan artefak jenis ini mereka dapat mengerahkan performa terbaiknya. Datang dengan kekuatan yang kuat. Bahkan bagi mereka yang cukup kuat untuk mencapai tingkat tertinggi Hong Meng, mereka tidak perlu menggabungkan artefak tingkat raja, karena penggabungan tersebut akan berdampak. Yang mereka butuhkan adalah artefak yang disempurnakan dengan menggabungkan tubuh mereka sendiri, semakin kuat artefak tersebut, semakin baik. Meski begitu, mereka tetap harus bersaing memperebutkan artefak tingkat raja yang memiliki efek menekan keberuntungan. Jika sebuah sekte dapat memiliki artefak tingkat raja sebagai harta karun untuk menekan sekte tersebut, pasti akan menjadi semakin makmur. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa sekte tersebut akan hancur karena artefak tingkat raja. Memang benar bahwa kebaikan dan kejahatan bergantung satu sama lain. Enam sekte ilahi tertinggi memiliki lebih banyak artefak tingkat raja di tangannya, yang sangat meningkatkan enam sekte ilahi tertinggi, tetapi juga memiliki bahaya tertentu. Jika artefak yang mereka miliki terungkap, diperkirakan sekte kelas 9 pun akan menyerang sekte ilahi Liu Jue. Untungnya, mereka berada pada saat bencana akan terjadi, dan sekte kelas 9 itu tidak akan bertindak sembarangan. Jika ini adalah masa damai, saya khawatir enam sekte ilahi Jue sudah lama dikepung dan dibunuh. Enam sekte ilahi tertinggi tidak menghancurkan sekte tersebut karena artefak tingkat raja, sehingga secara alami tumbuh lebih kuat. Jika Bifan dan avatarnya berhasil menyerang orang-orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, maka enam sekte ilahi tertinggi akan meningkat kekuatannya dan menjadi sekte tingkat 9. Maka tidak ada sekte yang berani menantang mereka. Dengan cara yang sama, kebaikan dan kejahatan bergantung satu sama lain, seiring dengan kekuatan enam sekte ilahi tertinggi, tanggung jawabnya akan menjadi lebih besar di masa depan. Klan abadi yang kuat menyerbu dalam jumlah besar, dan enam sekte ilahi tertinggi pasti harus memikul lebih banyak tanggung jawab, dan bahayanya juga akan meningkat pesat. Bifan tidak memikirkan hal itu lagi, dia hanya ingin mengumpulkan lebih banyak artefak tingkat raja untuk meningkatkan kekuatan enam sekte ilahi tertinggi. Satu lagi artefak tingkat raja setara dengan satu lagi pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi super top, dan mungkin bahkan satu lagi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng. Orang kuat tingkat kuasi tertinggi dapat memiliki artefak tingkat raja dan menggunakan kekuatan artefak tingkat raja, kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Akan lebih ideal lagi jika dia bisa mengintegrasikan artefak tingkat raja dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Bahkan Bifan tidak yakin dia bisa berhasil memadukan artefak tingkat raja dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Bifan telah mengumpulkan begitu banyak sehingga dia telah mengembangkan semua hukum hingga mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, bahkan kekuatan hukum akan menyatu dengan tubuh. Kesulitannya berada di luar imajinasi. Justru karena terlalu sulit, Bifan tidak berani mencobanya dengan mudah. Hanya ada satu peluang. Sekali Anda gagal, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng di masa depan. Oleh karena itu, Bifan melakukan petualangan untuk mencari harta karun, tidak hanya harta karun tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatannya, meningkatkan kondisi mentalnya, dan berusaha untuk berhasil berintegrasi dalam satu gerakan dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hongmeng. Koma, Bifan dan yang lainnya bersembunyi di rumah Dewa Naga ketika mereka mendekati artefak tingkat raja, sehingga anggota klan Ibel 15 yang kuat tidak menyadarinya dan memusatkan perhatian mereka pada artefak tingkat raja. Berita tentang artefak tingkat raja semakin keras, dan dapat menembus blokade kapan saja dan melintasi langit, mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan artefak tingkat raja. Gemuruh, langit runtuh, artefak kerajaan yang mirip istana mengjulang ke langit dan melepaskan diri dari pengekangannya. Sekarang dia akhirnya bisa melakukan perjalanan melintasi langit, artefak kelas raja itu secara alami tidak ingin disembunyikan dan disegel. Dia segera menggunakan sisa kekuatannya untuk bergegas keluar dan melarikan diri. Hanya saja monster-monster kuat itu telah dipersiapkan dengan baik dan memblokir ruang. Begitu artefak tingkat raja lahir, mereka melancarkan serangan satu demi satu, menghabiskan energi artefak tingkat raja terlebih dahulu. Jika artefak tingkat raja kehilangan energinya, ia akan menjadi seperti harimau ompong yang tidak memiliki kekuatan. Setelah beberapa saat, artefak tingkat raja tidak memiliki energi tersisa dan harus jatuh, tidak dapat terus terbang dan pergi. Dengan kata lain, artefak tingkat raja kehilangan perlawanannya dan tidak dapat melarikan diri. Baru pada saat itulah klan Ibel 15 yang kuat itu mulai bertarung, bersaing untuk mendapatkan artefak tingkat raja. Artefak tingkat raja ini muncul di wilayah Naga Ibel 15 kita. Itu seharusnya milik klan Naga Ibel 15 kita. Naga Ibel 15 tak tertandingi yang panjangnya 10 ribu meter berkata dengan keras. Suaranya nyaring, seperti guntur, mengejutkan. Naga Ibel 15 yang berbicara adalah salah satu dari tiga ahli tingkat kuasi tertinggi super top, auranya sangat mencengangkan dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Naga Ibel 15 adalah salah satu cabang dari klan Naga, tetapi efektivitas tempur mereka tidak jauh lebih buruk daripada klan Naga, dan kekuatan fisik mereka dianggap yang terbaik di antara ras-ras besar. Sungguh Naga Ibel 15 yang kuat, aku benar-benar ingin keluar dan bertarung dengannya, Tai-Tai sangat bersemangat. Klan Titan dan klan Naga keduanya adalah klan Ibel 15 tingkat penguasa. Ketika mereka menghadapi lawan yang sama-sama cocok, mereka secara alami bersemangat. Itu memang sangat kuat, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa ditaklukkan. Jika kita bisa menaklukkan Naga Ibel 15 yang kuat ini, kekuatan kita akan jauh lebih kuat. B. Fan menantikannya. Di matanya, hanya ada dua kategori kuat yang bisa ditaklukkan dan kuat yang tidak bisa ditaklukkan. Naga Ibel 15 itu berputar, dan ia tidak dapat melihat kepalanya tetapi tidak dapat melihat ekornya, menutupi langit dan matahari. Ketika B. Fan melihat keagungan Naga Ajaib, dia sangat menyukainya. Master Sekte B. Fan, tidak banyak orang kuat di klan Naga Iblis. Jika kita bisa menekan mereka semua, masih ada harapan untuk menaklukkan mereka, kata Titan dengan kejam. Mereka adalah satu, dan tentu saja berharap enam Sekte Ilahi Tertinggi dapat terus berkembang, sehingga klan Titan akan jauh lebih aman. Oke, nanti kita akan merebut artefak tingkat raja dan menekan semua orang kuat dari klan Naga Ibel 15 terlebih dahulu. Ingatlah untuk tidak melukai anggota klan mereka, jangan sampai mereka gagal menyerah. B. Fan berpikir sejenak dan berkata, Naga Ibel 15 itu sangat kuat, tetapi monster kuat lainnya tidak membeli barang curiannya. Jiao Yun, jangan berpikir itu hanya karena kamu sedikit lebih kuat dari kami, kamu mengira harta itu milikmu. Mari kita bergabung untuk melihat siapa yang lebih kuat. Elang bersayap emas yang kuat lainnya mencibir. Kamu sangat tidak tahu malu, Jiao Yun sangat marah. Dengan dua ahli tingkat kuasi tertinggi super top bergabung, dia memang bukan tandingannya. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dari dua ahli tingkat kuasi tertinggi super top itu, tetapi levelnya sangat terbatas. Jika pihak lain bergabung, dia hanya akan kalah. Jika tiga kubu besar bertarung sendiri-sendiri, peluang klan naga Ibel 15 lebih besar. Tapi sekarang mereka bersatu, peluang klan naga Ibel 15 hampir habis, dan naga-naga secara alami sangat marah. Jiao Yun, kamu sombong sekali, kamu pasti akan kalah kali ini. Kamu cukup kejam, tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan artefak tingkat raja dengan mudah, teriak Jiao Yun. Kalau begitu, mari kita bertengkar hebat. Dua orang kuat dari suku elang bersayap emas dan macan emas menyerang pada saat yang sama dan mulai mengepung orang-orang kuat dari klan naga Iblis. Klan naga Ibel 15 pada awalnya adalah yang paling kuat, namun sayangnya mereka harus menghadapi orang-orang kuat dari kedua klan tersebut, jadi tentu saja mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte Master Bifan, kapan kita akan mengambil tindakan? Titan bertanya dengan kejam. Kali ini, orang-orang kuat dari klan Titan diizinkan untuk berubah menjadi bentuk manusia dan mengambil tindakan. Di antara orang-orang kuat yang hadir, ada lebih dari 200 orang kuat tingkat kuasi tertinggi dari 3 kubu besar, dan ada juga orang-orang kuat yang tersebar, ada lebih dari 100 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, menambahkan hingga hampir 400 orang kuat kuasi tertinggi orang kuat tingkat tertinggi orang yang kuat di tingkat ini sangat kuat. Bifan dan yang lainnya secara alami tidak akan bisa merampok artefak tingkat raja hanya dengan mengandalkan orang-orang kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi. Dengan bantuan orang kuat dari klan Titan, kemungkinan mendapatkan artefak tingkat raja jauh lebih besar. Berdasarkan pengalaman terakhir kali, Bifan memutuskan untuk membiarkan orang-orang kuat dari klan Titan berpartisipasi dalam pertempuran. Jangan khawatir, biarkan mereka menderita korban terlebih dahulu. Apalagi jika klan Naga Ibel 15 menderita korban, akan lebih mudah untuk menaklukkan mereka. Bifan sudah punya rencana di benaknya. 3 kubu besar bertempur dengan sengit, dan orang-orang kuat yang tersebar tidak memiliki cara untuk berpartisipasi. Mereka bahkan tidak berani merebut artefak tingkat raja. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan diserang oleh 3 kubu besar. 3 kubu besar didominasi oleh orang-orang kuat dari 3 ras, dan ada juga beberapa orang kuat dari ras lain. Mereka lah yang paling bersatu, orang-orang kuat yang tersebar tidak bisa bersatu, jadi wajar saja mereka tidak bisa melawan mereka. Untungnya, mereka sadar diri dan tidak mengambil tindakan gegabuh, tetapi mereka tidak mau menyerahkan artefak kelas raja, jadi mereka menunggu kesempatan. Peluang sulit untuk dijelaskan dengan jelas, terkadang ketika peluang datang, mungkin artefak kelas raja akan dikirimkan ke rumah Anda. Jika artefak tingkat raja dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, pasti tidak akan terlalu negatif. Orang-orang kuat dari tiga ras bertempur dengan sengit, dan korban secara bertahap mulai bermunculan, pertama adalah orang-orang kuat dari ras lain, dan tak lama kemudian giliran orang-orang kuat dari tiga ras. Orang-orang kuat dari ketiga suku tersebut relatif kuat, tetapi pertempurannya terlalu sengit, dan tentu saja akan ada korban jiwa. Klan Naga Ibel 15 berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, pada dasarnya bertarung satu lawan dua, dan mereka menderita korban paling banyak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Klan Naga Ibel 15 kehilangan delapan belas ahli tingkat kuasi tertinggi, kerugiannya sangat besar. Jiao Yun sudah mulai mempertimbangkan untuk menyerah dalam pertarungan memperebutkan artefak raja karena dia tidak ingin melihat rakyatnya jatuh. Artefak tingkat raja hanya menekan keberuntungan, tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Klan Naga Ibel 15 baru saja hendak mengungsi ketika Bifan dan yang lainnya keluar. Mereka mengirimkan total lebih dari 200 ahli tingkat kuasi tertinggi, yang cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Yang Mulia Jiao Yun, apakah Anda memerlukan bantuan? Bifan berteriak saat masih jauh. Saat Jiao Yun masih memikirkannya, Lang Bersayap Emas berteriak Jiao Yun, apakah kamu akan berkolusi dengan orang-orang kuat dari luar? Kamu tahu ini adalah hal yang tabu bagi Jedi terlarang kita. Dia mengingatkan Jiao Yun bahwa jika Klan Ibel 15 jauh bersatu dengan pihak luar yang kuat, mereka akan menjadi yang paling kuat dan akan sangat merugikan Elang Bersayap Emas dan Macan Emas. Jiao Yun ragu-ragu, dia tidak ingin melanggar tabu Jedi terlarang. Begitu dia berkolusi dengan orang luar yang kuat, dia harus menghadapi larangan semua monster kuat. Bifan berkata dengan keras yang mulia Jiao Yun, dua orang kuat dari Klan Elang Bersayap Emas dan Macan Emas benar-benar ingin memusnahkan Klan Ibel 15 Jiao. Apa yang perlu Anda khawatirkan? Iya, kamu punya dendam lama dengan Klan Naga Banjir Ibel 15 kami. Dengan bergabung kali ini, aku khawatir kamu ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan Klan Naga Banjir Iblis. Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena menjadi tidak adil. Kata Jiao Yun dingin. Dia meledak dengan aura pembunuh, yang sangat menakutkan. Orang-orang kuat dari Elang Bersayap Emas dan Harimau Emas semua tahu bahwa jika Jiao Yun akan mengamuk, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Pemimpin Elang Bersayap Emas berkata dengan lantang Jiao Yun, jangan dengarkan hasutan manusia, dan jika kamu berkolusi dengan manusia, maka Klan Ibel 15 Jiao tidak akan mendapat tempat di tanah terlarang jadi di masa depan. Kamu harus berpikir hati-hati dan jangan pernah melakukannya, impulsif. Yang mulia Jiao Yun, jika Anda tidak mengambil tindakan, Klan Ibel 15 Jiao akan dimusnahkan. Klan Ibel 15 yang kuat di tanah jadi terlarang akan menegakkan keadilan bagi Anda. Tentu saja tidak, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang berhak untuk berbicara. Tanpa kekuatan, Klan Naga Ibel 15 bukanlah apa-apa. Bifan tersenyum dan berkata kami dapat membantumu menghancurkan dua orang kuat dari Klan Macan Emas dan Elang Bersayap Emas, tapi aku membutuhkan artefak tingkat raja. Jiao Yun, tolong jangan impulsif. Jiao Yun masih ragu-ragu dan tidak langsung mengambil keputusan. Bifan berkata yang mulia Jiao Yun, jika Anda bekerja sama dengan kami, Anda tidak perlu khawatir akan diburu oleh monster kuat dari jadi terlarang. Selain itu, saya dapat membangkitkan kembali suku dan bawahan Anda. Kamu benar-benar dapat membangkitkan kembali bangsaku, kata Jiao Yun terkejut. Tentu saja, Bifan segera menggunakan Tianhua of Destiny untuk membangkitkan orang kuat dari klan Naga Ibel 15 yang baru saja meninggal. Ketua, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Jiao Yun sangat gembira kamu benar-benar dapat membangkitkan kembali bangsaku. Ya, tapi sudah terlalu banyak waktu berlalu dan tidak ada cara bagiku untuk dibangkitkan, jadi kamu harus mengambil keputusan secepatnya, kata Bifan. Oke, aku akan bekerja sama denganmu dan membantuku menghancurkan klan macan emas dan klan elang bersayap emas, Jiao Yun segera mengambil keputusan. Tentu saja Bifan dan yang lainnya tidak akan menolak, dan segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan mulai menekan orang-orang kuat dari kedua ras tersebut. Para pemimpin suku elang bersayap emas dan macan emas, melihat ada yang tidak beres, segera memerintahkan mundur. Adapun para ahli klan Ibel 15 yang menganggur, mereka bergerak lebih cepat dan sudah mulai mengungsi. Bifan tidak menghabisi mereka semua karena dia ingin mengumpulkan artefak tingkat raja, bukan untuk menghabisi klan Ibel 15 yang kuat. Jika dia bertemu dengan klan abadi yang kuat, dia pasti akan memburu mereka sampai akhir. Berbeda dengan klan Ibel 15 yang kuat, mereka tidak seperti klan abadi, keluarga yang kuat tidak bisa dibandingkan. Terlebih lagi, jika bencana terjadi, mungkin jadi terlarang dan monster kuat lainnya akan bergabung dalam pertempuran untuk menghadapi dewa yang kuat. Jiao Yun tidak punya niat untuk terus mengejar mereka. Klan Ibel 15 Jiao telah kehilangan lebih dari 30 orang kuat, dan Bifan masih perlu dibangkitkan. Yang Mulia, Anda dapat mengumpulkan artefak tingkat raja dan membantu rakyat saya bangkit kembali. Tidak masalah, Bifan meminta Tuyidau untuk mengumpulkan artefak tingkat raja. Dia secara pribadi membantu Jiao Yun dan membangkitkan orang-orang kuat dari klan Ibel 15 Jiao. Dengan kekuatannya, dia dapat terus menggunakan Tianhua of Destiny untuk membantu klan Naga Ibel 15 membangkitkan orang-orang kuat yang telah jatuh. Melihat anggota klan berdiri lagi satu persatu, Jiao Yun sangat bersemangat terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya belum menanyakan nama Anda. Namaku Bifan, Bifan tidak banyak bicara. Anggota klan Ibel 15 yang kuat dari tanah jadi terlarang terisolasi dari dunia, dan kemungkinan besar dia tidak mengetahui bahwa ada sosok sekuat dia. Namun ketika Jiao Yun mendengar nama Bifan, dia berseru kamu adalah Bifan, pemimpin paling terkenal dari enam sekte ilahi tertinggi baru-baru ini. Ya, saya adalah pemimpin enam sekte ilahi tertinggi, tetapi saya terisolasi dari dunia di tanah terlarang. Bagaimana Anda mengenal saya? Bifan sedikit penasaran. Akhir-akhir ini, begitu banyak orang asing yang berkuasa memasuki tanah terlarang, dan mereka menyebutmu berkali-kali. Tentu saja aku mengetahuinya, kata Jiao Yun sambil tersenyum. Bifan bertanya ketua Jiao Yun, Anda pasti tidak bisa tinggal di tanah jadi terlarang lebih lama lagi. Apa rencana Anda selanjutnya? Harimau emas dan elang bersayap emas pasti tidak akan melepaskan klan Naga Ibel 15 kita. Kali ini mereka punya alasan dan pasti akan menghabisi mereka semua. Saya benar-benar tidak bisa tinggal di tempat terlarang. Jiao Yun berkata dalam hal ini, aku akan pergi ke Kaisar Hongmeng. Ayo pergi dan masuk ke dunia, aku yakin Kaisar Hongmeng yu begitu besar sehingga kita, klan Naga Iblis, memiliki pijakan. Kepala Jiao Yun, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat membawa suku Anda bersama kami, enam sekte ilahi tertinggi. Bencana bisa terjadi kapan saja. Saya yakin Anda tahu bahwa jika kita bersatu, kita bisa menyelamatkan hidup kita. Bifan sangat tulus. Jiao Yun berkata kami akan bertindak bersama denganmu untuk saat ini. Mari kita pikirkan, saat kita keluar, kita akan memutuskan apakah akan membentuk aliansi dengan enam sekte ilahi Jue. Tidak masalah, kamu pergi ke rumah Dewa Nagaku untuk berlatih dulu, dan kita akan melanjutkan petualangan kita di tanah terlarang untuk mencari harta karun, kata Bifan. Master Sekte Bifan, sejauh yang saya tahu, Anda telah mengumpulkan dua artefak tingkat raja. Apakah Anda masih puas? kata Jiao Yun. Bifan tersenyum pahit enam sekte ilahi tertinggi kita memiliki lebih dari dua puluh orang kuat yang diharapkan menjadi Hongmeng tertinggi. Kita membutuhkan lebih banyak artefak tingkat raja. Karena kita berada di tanah terlarang, lebih baik mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mungkin. Banyak orang kuat telah jatuh di jadi terlarang. Tidak mengherankan jika ada beberapa artefak tingkat raja, tetapi kelahiran artefak tingkat raja terjadi secara acak. Baru-baru ini, dua artefak tingkat raja telah lahir secara berurutan. Itu adalah sudah sangat aneh. Kita harus terus mencari raja. Mungkin cukup sulit untuk mencicipi senjata dewa itu, kata Ji Aoyun. Bifan tersenyum dan berkata apakah kamu tidak tahu bahwa saya diberkati dengan keberuntungan besar. Kemana pun saya pergi, saya akan menemukan harta karun muncul dan rumah harta karun dibuka. Saya yakin masih banyak harta karun di tanah jadi terlarang. Sekarang mereka semuanya ada di sini, ada baiknya juga tinggal lebih lama dan mencoba keberuntunganmu. Dengan berkah keberuntungan yang besar, apakah memang ada hal seperti itu? Ji Aoyun berkata dengan heran. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku harus percaya, karena aku sudah mengalami terlalu banyak hal. Jika aku tidak beruntung, aku mungkin tidak akan seperti sekarang ini, kata Bifan sambil asenyum. Ji Aoyun tahu bahwa Bifan diberkati dengan keberuntungan besar, dan dia terguncang, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengikuti Sekte Ilahi Liu Jue. Selama anggota Kuat Klan Naga Ibel 15 mengikuti enam Sekte Ilahi Tertinggi, Bifan pasti akan mengintegrasikan mereka ke dalam enam Sekte Ilahi Tertinggi dan akhirnya menjadi anggota dari enam Sekte Ilahi Tertinggi. Klan Naga Ibel 15 adalah ras yang kuat. Mereka memiliki total 78 pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi, termasuk satu pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi super, tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi tingkat lanjut. Ada 10 orang kuat, 24 orang kuat di tingkat kuasi tertinggi menengah, dan 40 orang kuat di tingkat kuasi tertinggi dasar. Menaklukkan mereka akan cukup untuk membuat kekuatan enam Sekte Ilahi Tertinggi mengambil lompatan maju. Namun, Bifan tidak terlalu cemas, dia bisa menunggu perlahan dan membiarkan Klan Naga Ibel 15 benar-benar kembali ke rumah. Semua orang kuat bersembunyi di rumah Dewa Naga, Bifan mendesak rumah Dewa Naga untuk melanjutkan jauh ke dalam tanah terlarang. Orang-orang kuat dari macan emas dan elang bersayap emas telah mulai menyebarkan berita bahwa Klan Naga Ibel 15 berkolusi dengan manusia. Mereka ingin menjadikan Klan Ibel 15 sebagai sasaran kritik publik dan mencegah mereka mendapatkan pijakan di dunia. Tanah Terlarang Bifan agak senang saat mendapat kabar itu. Klan Naga Ibel 15 tidak bisa mendapatkan pijakan di tanah Terlarang, jadi mereka harus mengikuti enam sekte ilahi tertinggi. Ketika mereka tiba di alam semesta Kekaisaran Hongmeng, Klan Naga Ibel 15 bahkan lebih asing lagi, jadi tentu saja mereka tidak bisa meninggalkan sekte ilahi Liu Jue. Kemudian, tujuan Bifan untuk menaklukkan Klan Naga Ibel 15 akan tercapai. Memanen artefak tingkat raja tidak sebesar menaklukkan Klan Naga Iblis. Oleh karena itu, Bifan sangat khawatir tentang apakah dia bisa menaklukkan Klan Jiao Iblis. Dia ingin menunjukkan kepada Jiao Yun dan yang lainnya kekuatan enam sekte ilahi tertinggi. Setelah memasuki rumah Dewa Naga, orang-orang kuat dari Klan Naga Ibel 15 terkejut ketika mereka melihat orang-orang kuat dari Klan Titan. Orang kuat dari Klan Titan, mungkinkah orang kuat dari Klan Titan juga bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi. Jiao Yun mau tidak mau bertanya. Bifan berkata sambil tersenyum sebelum menyelamatkanmu, orang-orang kuat dari Klan Titan juga berkontribusi. Kali ini ketika kita memasuki tanah terlarang, enam sekte ilahi tertinggi hanya mengirim sepuluh orang kuat. Setelah memasuki tanah terlarang, mereka menundukkan beberapa yang tingkat kuasi tertinggi. Hanya ada sekitar seratus orang kuat di tingkat kuasi tertinggi sekarang. untungnya, ratusan orang kuat di tingkat kuasi tertinggi dari Klan Titan ada di sini. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini, benar-benar yakin bahwa saya akan mampu mengalahkan macan emas dan sayap emas. Usir elang itu. Klan Titan, di zaman kuno, adalah ras yang setenar Klan Naga. Klan itu sangat kuat, saya tidak pernah berpikir saya akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya, kata Jiao Yun. Titan dengan kejam tersenyum dan berkata kita masih bisa bertarung berdampingan di masa depan. Aliansi antara Klan Titan dan enam Sekte Ilahi Tertinggi berharap untuk selamat dari bencana bersama dan selamat dari Malapetaka. Sejujurnya, enam Dewa Tertinggi Sekte sangat kuat, dan Klan Titan kami telah ditaklukkan oleh enam Sekte Ilahi Tertinggi. Titan Jue Xing juga berharap Klan Naga Ibel 15 dapat bergabung dengan enam Sekte Ilahi Tertinggi, atau membentuk aliansi. Meskipun kekuatan Klan Naga Ibel 15 tidak dapat dibandingkan dengan Klan Titan, kekuatan keseluruhannya hampir seperempat dari Klan Titan, ini dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat, melampaui sebagian besar Sekte kelas 8. Terlebih lagi, Klan Naga Ibel 15 adalah ras yang kuat, jauh lebih kuat dari manusia kuat di level yang sama, bahkan jika mereka menghadapi yang kuat dari Klan Abadi, mereka tidak akan menderita banyak kerugian. Tampaknya apa yang dilaporkan oleh dunia luar bukanlah situasi sebenarnya dari 6 Sekte Ilahi Tertinggi. 6 Sekte Ilahi Tertinggi telah menyembunyikan banyak kekuatan, kata Jiaoyun terkejut. Tentu saja, kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi hanya sepersepuluh. Klan Titan kita tidak pernah terekspos, kata Titan Kejam. Bifan berkata Klan Abadi adalah musuh terbesar kita. 6 Sekte Ilahi Tertinggi telah berulang kali menghancurkan tindakan Klan Abadi yang kuat. Jika mereka menyerang Kaisar Hongmeng dalam skala besar, pasti akan ada tindakan terhadap 6 Ilahi Tertinggi Sekte. Jika kartu truf mereka terungkap, maka 6 Sekte Ilahi Tertinggi tidak jauh dari kehancuran, dan sekarang ada semakin banyak orang kuat yang bersembunyi di 6 Sekte Ilahi Tertinggi. Jika Klan Abadi yang kuat ingin berurusan dengan 6 Sekte Ilahi Tertinggi, itu pasti akan mengejutkan mereka. Memang lebih aman untuk melakukan ini. Klan Unded juga berbeda dari zaman kuno. Pekerjaan intelijen mereka sangat bagus, dan pengaruh mereka telah merambah keras lain. Bahkan jadi terlarang memiliki mata-mata dari Klan Abadi yang kuat. Jika tidak, orang-orang kuat dari Klan Abadi tidak akan berperang dan menyerang daerah terlarang. Jiao Yun sangat setuju. 6 Sekte Ilahi Tertinggi masih terlalu lemah sekarang. Kuncinya adalah tidak ada orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, jadi kita harus menemukan lebih banyak artefak tingkat raja untuk meningkatkan kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi sehingga kita bisa lindungi diri kita sendiri di masa depan. Bifan menghela nafas. Jiao Yun berkata Master Sekte Bifan, Anda menginginkan artefak tingkat raja. Saya tahu di mana menemukan artefak tingkat raja. Oh, ada artefak kerajaan di suatu tempat, bisakah kamu membawa kami ke sana? Bifan berkata dengan terkejut. Ada tempat yang sangat berbahaya di wilayah jadi terlarang yang disebut alam Tianjue. Kami, monster kuat di tanah jadi hukum terlarang, tidak berani mendekati wilayah Tianjue. Namun, semua orang tahu bahwa ada artefak tingkat raja di wilayah jadi terlarang. Wilayah Tianjue, dan ada juga beberapa eksistensi yang sangat kuat. Jiao Yun berkata hanya saja alam Tianjue terlalu berbahaya, saya sarankan Anda tidak pergi. Bahaya apa yang ada di alam Tianjue? Bifan masih sangat penasaran. Saya tidak tahu, semua orang kuat yang memasuki domain Tianjue tidak dapat keluar. Tidak terkecuali pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi Lin Chow. Jiao Yun berkata dikatakan bahwa ada makhluk yang sangat kuat di domain Tianjue, siapapun yang menerobos masuk akan menjadi makanannya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bifan berkata kalau begitu, ayo pergi dan periksa situasinya. Tidak peduli jadi macam apa itu, aku pasti bisa lolos dengan utuh. Sekte Master Bifan, kamu benar-benar ingin mengambil risiko, Jiao Yun sedikit khawatir. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Bifan luar biasa. Dia pernah ke alam penguncian naga dan zona jadi setan mimpi, dan dia mampu melarikan diri tanpa cedera. Jika ada makhluk kuat di alam Tianjue, saya yakin agar Master Sekte Bifan dapat melarikan diri. Kata Taitan dengan kejam. Bifan tersenyum dan berkata bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, saya pasti akan melarikan diri. Karena Tuan Bifan yakin, saya akan mengantarmu ke sana, kata Jiao Yun. Oke, maaf merepotkanmu, Bifan penuh percaya diri. Jiao Yun akrab dengan jalan tersebut, dan dia memimpin Bifan dan yang lainnya ke wilayah Tianjue dengan cepat. Alam Tianjue, jauh di dalam jadi hukum terlarang, ada jalan dari jadi hukum terlarang untuk memasuki alam Tianjue. Namun, sangatlah tidak mungkin menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi situasi di ujung lain bagian tersebut. Melewati lorong itu adalah tempat yang kita sebut alam Tianjue. Banyak orang kuat dari hukum terlarang mencoba memasuki alam Tianjue untuk mendapatkan keuntungan. Sayangnya, tidak ada yang kembali hidup-hidup. Bahkan nenek moyang klan Naga Ibel 15 kita juga memasuki lorong, juga menghilang, kata Jiao Yun. Bifan berkata, kalau begitu, aku akan masuk dan memeriksa situasinya. Kamu bisa menungguku di luar. Master Sekte Bifan, tolong bawa orang-orang kuat dari klan Titan kami. Kami telah membentuk aliansi dan secara alami akan maju dan mundur bersama, kata Titan dengan kejam. Saudara Hairless, tidak harus seperti ini. Terlalu berisiko bagi kalian semua untuk mengikutiku. Bifan berkata, tunggu aku di luar. Percayalah, aku akan segera keluar. Jiao Jun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Bifan, jadi tentu saja dia tidak ingin mengambil risiko dengan Bifan. Tentu saja, Bifan tidak akan memaksanya, dia bahkan meninggalkan klonnya, serta orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi. Jika terjadi sesuatu, dia akan bertanggung jawab sendiri. Master Sekte Bifan, sebaiknya kau membawaku bersamamu. Aku mungkin bisa membantu, kata Zhang Yongsheng. Bifan berpikir sejenak dan setuju. Zhang Yongsheng mahir dalam formasi, dan dia mungkin benar-benar bisa menggunakannya. Motian berkata, Sekte Master Bifan, Anda harus membawa kami bersama Anda. Anda juga tahu bahwa tempat berbahaya manapun tidak berarti apa-apa bagi kami. Pada akhirnya, Bifan membawa serta Motian, Modi, Mosuan, Zhang Yongsheng, dan Gridi Diao. Untuk amannya, dia membawa kelima artefak tingkat raja bersamanya. Adapun artefak kerajaan mirip Istana Zixuan Dian yang baru diperoleh, mereka masih tidak dapat menggunakannya dengan terampil, jadi mereka menyerahkannya kepada Tui Dao dan yang lainnya. Dengan lima artefak tingkat raja di dekatnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bifan membawa Zhang Yongsheng dan yang lainnya ke rumah Dewa Naga dan memasuki lorong. Lorongnya tidak terlalu luas dan hanya bisa menampung beberapa manusia kuat, monster kuat itu harus mengubah ukurannya jika ingin masuk. Dia memasukinya dan dengan jelas merasakan bahwa gravitasi di dalam saluran lebih kuat daripada di luar. Area tempat Bifan dan yang lainnya berada memiliki gravitasi 130 kali lebih tinggi dibandingkan dunia luar dan bisa mencapai 140 kali lebih tinggi di dalam saluran. Saat kita terus masuk lebih dalam ke saluran tersebut, gravitasi terus meningkat. Bifan tidak memperhatikan, dengan kekuatan fisiknya, gravitasi tidak memberikan pengaruh yang besar padanya. Dia mempercepat langkahnya, ingin mengetahui situasi di wilayah Tianjue sesegera mungkin. Tidak lama kemudian, Bifan memasuki area lain, gravitasi di area ini tidak normal, 300 kali lipat dari dunia luar. Bahkan Bifan terpengaruh dan bergerak lebih lambat. Bifan sangat berhati-hati karena kekuatannya juga terpengaruh. Tempat ini merupakan tempat yang berbahaya di Jedi, yang pasti tidak sederhana, jika lengah pasti akan kesulitan untuk bertahan hidup. Gluti Martin, bisakah kamu melihat apakah ada harta karun atau bahaya di depan? Kata Bifan. Gridi Martin mulai menyelidiki, dan setelah beberapa saat, dia berkata Bifan, tidak ada bahaya di depan, tidak ada formasi terlarang, tetapi belum ada bau harta karun yang ditemukan. Kalau begitu lanjutkan, Bifan tidak bisa menyerah di tengah jalan, jadi dia mulai melangkah lebih dalam. Alam Tianjue diambil oleh klan Ibel 15 yang kuat di tanah terlarang, tidak ada yang tahu apa namanya. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu tempat seperti apa ini, dan tidak ada catatannya, jadi dia harus menjelajahinya sendiri. Jiayun berkata bahwa tempat ini sangat menakutkan. Dia tidak berusaha menakuti Bifan. Pasti ada dasarnya. Bifan tidak berani gegabuh sama sekali, dia ingin mengumpulkan artefak tingkat raja, tetapi dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, dia belum melihat artefak tingkat raja sekarang, dan dia tidak ingin berada dalam bahaya secepat ini. Setiap kali dia berjalan selama beberapa waktu, Bifan akan meminta Gridi Ming untuk memeriksa situasi di depan, pertama, dia takut dalam bahaya, dan kedua, dia takut kehilangan harta karun. Tidak butuh waktu lama bagi Gridi Martin untuk menemukan Bifan, ada harta karun di kiri depan, dan itu adalah harta karun tingkat artefak tingkat raja. Oh, itu artefak tingkat raja. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia kali ini, kata Bifan sambil tersenyum. Master Sekte, harta karun telah muncul dan bahayanya tidak jauh. Kita harus berhati-hati, Zhang Yong Sheng mengingatkan. Kamu harus berhati-hati untuk menghindari masalah. Gridi Ming, tolong periksa lagi apakah ada bahaya di sana, kata Bifan. Gridi Ming memasang wajah sedih bos, saya tidak maha kuasa. Mengapa Anda datang kepada saya untuk segalanya? Hidup saya sungguh menyedihkan. Meski begitu, Bifan sangat berhati-hati. Dia melambat dan perlahan mendekati tempat harta karun itu berada. Tidak lama kemudian, Bifan menemukan harta karun itu, dan ada lebih dari satu harta karun setingkat artefak kerajaan. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah busur besar, panjang 81 meter, membungkuk seperti dua naga yang berlari kencang, dengan momentum yang luar biasa. Tali busurnya terbuat dari urat naga, sangat kuat. Selain itu, Bifan sekilas mengenali busur panjang ini, dan dia berseru artefak kelas raja busur naga ganda Suanyue. Tapi matanya dengan cepat tertarik pada harta karun lainnya. Itu adalah sepotong baju besi yang bisa menutupi seluruh tubuh, bahkan matanya pun memiliki penutup mata. Armor itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, terlihat gelap dan berat, dan tidak mencolok. Tapi Bifan tahu bahwa baju besi ini luar biasa dan jelas merupakan artefak tingkat raja. Artefak tingkat raja lainnya, sepertinya aku menjadi lebih makmur kali ini, kata Bifan terkejut. Menghadapi serangan artefak tingkat raja, Bifan tidak segera mendekat, tetapi mengamati dengan cermat dari kejauhan untuk melihat apakah ada bahaya. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, bagian depannya tenang dan tidak ada bahaya. Bahkan jika tidak ada bahaya di depan, Bifan tidak terburu-buru. Dia perlahan mendekat, merasakan dengan hati-hati, dan sarafnya tegang. Jika ada bahaya, dia akan bisa menghindarinya secepat mungkin. Tapi memang tidak ada bahayanya. Mereka sudah sangat dekat dengan dua artefak kelas raja tersebut. Bahkan mereka bisa dengan jelas merasakan aura artefak kelas raja tersebut. Mereka masih begitu tenang. Ketenangannya yang sedikit menakutkan membuat Bifan waspada. Dia mundur dengan cepat, seolah-olah dia mengalami sesuatu yang buruk. Sekte Master Bifan, apakah ada bahaya? Zhang Yongsheng bertanya. Tidak. Terlalu sepi, ada yang tidak beres, Bifan menggelengkan kepalanya. Artefak tingkat raja ada tepat di depan kita, apakah kita harus menyerah? Kata Zhang Yongsheng. Motian berkata Sekte Master Bifan, mengapa Anda tidak membiarkan kami mengumpulkan dua artefak tingkat raja ini? Tidak. Aku akan melakukannya sendiri, Bifan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan akhirnya mengambil tindakan. Kerajaan Buddha ada di telapak tangan Anda. Dia mengambil tindakan untuk mengendalikan kerajaan Buddha di telapak tangannya, menekan langit dan bahkan artefak tingkat raja. Telapak tangan emas raksasa itu menekan dengan cepat dan segera mampu menekan busur naga ganda milik Xuanyue. Bifan sangat gugup dan menantikannya, dia sangat berharap untuk mengumpulkan busur naga ganda Xuanyu dalam satu gerakan. Busur naga ganda Xuanyu sangat terkenal di zaman kuno. Itu adalah harta karun klan dewa roh raksasa. Busur itu sangat kuat dan bahkan dapat menghabisi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Tentu saja, busur naga ganda Xuanyu memiliki seperti itu, kekuatan besar rakyatnya juga kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Jika Anda dapat mengumpulkan busur naga ganda Xuanyue, berikan kepada Bigang, dan salah satu klonnya akan disempurnakan, dan kekuatan absolutnya akan berlipat ganda. Namun hatinya masih sedikit gelisah, merasa tidak mudah mendapatkan artefak tingkat raja. Penggunaan kerajaan Palem Buda oleh Bi Fan sangat cepat. Tapi bahkan sebelum dia mendekati busur naga ganda Xuanyue dengan telapak tangan emasnya, semburan energi keluar, langsung menghamburkan telapak tangan emas raksasa itu. Kerajaan Buda di telapak tanganmu sangat kuat, tapi sayang sekali kamu belum menguasainya. Sebuah suara tua keluar. Saya melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih, alis putih dan janggut putih yang mencapai perut bagian bawah, dia tampak agak abadi. Mata lelaki tua itu sangat cerah, dan terkadang memancarkan cahaya dingin, yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Siapa seniornya? Bi Fan berkata dengan hormat. Dia bisa merasakan bahwa orang di depannya sangat kuat, dan mengingat usianya, dia tidak akan dirugikan jika dia memanggilnya senior. Anda dan saya sama-sama ahli tingkat kuasi tertinggi, jadi tidak perlu memanggil saya senior. Orang tua itu berkata karena Anda di sini, Anda mungkin juga menginginkan artefak tingkat raja. Selama Anda bisa lulus ujian, artefak tingkat raja secara alami akan menjadi milikmu. Aku adalah penjaga gerbang tingkat pertama, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu sebelum kamu dapat melewati tingkat kedua, kata lelaki tua itu. Bi Fan berkata ada berapa level. Jika kamu berhasil melewatinya, kamu bisa mendapatkan artefak tingkat raja. Bagaimana jika aku gagal? Total ada 8 level. Jika kamu bisa melewatinya, 2 artefak kelas raja itu tidak hanya akan menjadi milikmu, tapi kami juga akan mematuhi perintahmu. Tapi jika kamu gagal, kamu hanya akan mati, atau menjadi salah satu dari kita dan tinggal di sini selamanya, tempatkan sampai seseorang berhasil menerobos. Kata lelaki tua itu. Wajah Bi Fan sedikit berubah. Level pertama adalah ahli level kuasi tertinggi, jadi 7 level berikutnya pasti tidak akan mudah. Kalau begitu, bisakah aku tidak menembus penghalang itu? Bi Fan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Begitu kamu masuk ke sini, kecuali kamu berhasil menerobos, tidak mungkin kamu bisa keluar hidup-hidup, kata lelaki tua itu dengan dingin. Maka tidak ada cara lain. Jika kamu menerobos penghalang, menerobos saja. Apakah aku masih takut padamu? Bi Fan menjadi bersemangat. Lawannya sangat kuat dan Bi Fan sangat bersemangat. Sekuat apapun lawannya, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Karena ada keuntungan yang sangat besar jika dia berhasil menembus penghalang tersebut, dia akan bekerja keras untuk berhasil menembus penghalang tersebut. Nak, ayolah, lelaki tua itu tampak lebih bersemangat. Mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama sebelum mereka bisa bertarung, jadi tentu saja mereka sangat bersemangat. Sebelum Bi Fan mulai menyerang, lelaki tua itu sudah mulai menyerang dengan ganas. Sama seperti jadi terlarang, ia masih belum mampu menggunakan kekuatan hukum dan dipengaruhi oleh gravitasi. Orang tua itu sepertinya sudah terbiasa dengan lingkungan di sini, dan dia bergerak sangat cepat tanpa terpengaruh sama sekali. Begitu pertempuran dimulai, Bi Fan dipukul beberapa kali, jika bukan karena pertahanan fisiknya yang luar biasa dan pemulihannya yang super cepat, dia akan terluka parah. Wah, kamu punya kekuatan. Kamu dipukul olehku beberapa kali dan kamu baik-baik saja, kata lelaki tua itu dengan nada menghina. Orang tua, kekuatanmu terlalu lemah. Bahkan jika aku membiarkanmu memukulku, kamu tidak bisa menyakitiku, kata Bi Fan sambil tersenyum. Bahkan dalam perselisihan verbal, seseorang tidak boleh ketinggalan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menjadi sangat marah dan berkata, Nak, kamu sedang mencari kematian, cakar ilahi naga langit. Orang tua itu menyerang dengan cakarnya, secepat kilat, Bi Fan mengelak dan langsung menangkap sebuah bukit, menyebabkannya runtuh. Bi Fan berkeringat dingin. Dia segera menggunakan cakar langitnya untuk menghadapi lelaki tua itu. Orang tua itu sangat terkejut anak muda, dengan kekuatan tertentu, kamu benar-benar bisa menguasai cakar tongtian dari sekte tongtian. Orang tua, kamu terlalu tua. Apa yang aneh tentang itu? Aku tahu banyak seni bela diri, Bi Fan mencibir. Nak, kamu tadi sangat sopan, tapi sekarang kamu sangat kasar. Lelaki tua itu sangat marah. Baru saja, semua orang berbicara satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Sekarang kita adalah musuh dan saingan, apakah aku masih ingin bersikap sopan padamu? Bi Fan mendengus dingin. Orang tua itu sangat kuat, yang terpenting dia sudah beradaptasi dengan lingkungan dan efektivitas tempurnya tidak banyak melemah. Ini adalah pertama kalinya Bi Fan bertarung di tempat ini, kekuatannya sangat lemah dan dia tidak bisa menang untuk sementara waktu. Dia tidak terburu-buru untuk menang. Ini adalah level pertama dan ini pasti yang paling mudah. Dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini yang akan sangat bermanfaat untuk level berikutnya. Jadi, dia tidak terburu-buru untuk terlibat dengan lelaki tua itu. Saat pertempuran berlangsung, dia secara bertahap beradaptasi dengan pengaruh gravitasi yang semakin melemahkannya. Lima jam kemudian, lelaki tua itu kehabisan nafas. Bi Fan juga merasa sudah hampir selesai dan sudah waktunya mengakhiri pertempuran. Orang tua, kamu bisa mengaku kalah, kata Bi Fan dingin. Kemudian, dia menggunakan kerajaan Buddha di telapak tangan, lawan mengira dia tidak terpelajar, jadi dia menggunakan kerajaan Buddha di telapak tangan untuk mengalahkan orang tua itu. Kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan seluruh kekuatannya. Boom! Orang tua itu tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah menyadarinya, dia menyadari bahwa kerajaan Buddha di telapak tangannya terlalu ganas, dan dia langsung ditekan ke tanah tanpa perlawanan apapun. Kamu kalah? kata Bi Fan dengan tenang. Nak, kamu baru saja melewati level pertama, dan masih ada tujuh level yang menunggumu, lelaki tua itu tersenyum. Dia tampak sangat bahagia setelah kalah dalam kompetisi, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangankan tujuh level, bahkan tujuh puluh level pun tidak akan menjadi masalah bagiku. Bi Fan yakin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia pasti akan mengalahkannya, selama lawannya bukan orang yang kuat di level tertinggi Hong Meng, dia tidak pernah takut pada siapapun. Yah, kita memiliki total 36 orang kuat, dan kekuatan kita sama dengan milikku. Ada satu orang kuat lagi di setiap level. Itu tergantung bagaimana kamu menghadapinya, lelaki tua itu mencibir. 36 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi, Bi Fan membuka mulutnya karena terkejut. Bahkan sekte kelas 9 mungkin tidak memiliki 36 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Kecuali jika itu adalah ras yang sangat kuat seperti klan Ibel 15 atau klan mayat hidup, ada begitu banyak ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Nah, kamu bisa terus melewati level tersebut. Jika kamu bisa melewati 8 level berturut-turut, 36 ahli level super top dan kuasi tertinggi kami semuanya akan mematuhi perintahmu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum jika Anda tidak bisa mengalahkan kami, jadilah salah satu dari kami. Kami memiliki lebih dari 30 ahli tingkat kuasi tertinggi super top di sini. 36 ahli kami adalah yang terkuat. Anda lebih kuat dari saya. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda bisa langsung menjadi 36. Salah satu dari enam dewa perang. Kamu disebut dewa perang, dan kamu memang sangat kuat. Sayang sekali aku tidak ingin menjadi dewa perang, Bifan tersenyum pahit. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa tinggal di domain Tianjue, dia harus berhasil menerobos dan keluar secepat mungkin. Biarpun kamu ingin menjadi dewa perang, tidak semudah itu. Nak, besiaplah untuk melewati level kedua. Saya tidak punya masalah, saya bisa melakukannya kapan saja, Bifan tersenyum. Kalau begitu tolong ikuti aku ke tingkat kedua. Orang tua itu membawa Bifan ke tingkat kedua. Ada total delapan level, dan setiap level memiliki satu lagi orang kuat tingkat kuasi tertinggi super, tingkat kedelapan memiliki delapan orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top. Masih sulit menangani klon Bifan tanpa kehadirannya. Untuk saat ini, Bifan belum yakin akan kemenangannya, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Di tingkat kedua memang ada dua orang lelaki tua. Kedua lelaki tua itu terlihat mirip dengan yang pertama. Keduanya sama-sama tua namun sangat energi. Wah, bagus sekali kamu bisa melewati level pertama, tapi level kedua tidak semudah itu. Jika kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya, sebaiknya kamu menyerah saja, kata salah satu lelaki tua itu. Orang tua yang membawa Bifan ke tingkat kedua membawa Bifan ke tempat itu lalu menghilang. Bifan memandang kedua lelaki tua itu sebentar dan berkata, tingkat kedua tidak lebih dari itu. Dia sengaja membuat marah kedua lelaki tua itu, hanya untuk membuat mereka kehilangan kendali. Tapi kedua lelaki tua itu sama-sama halus dan licik, jadi mustahil bagi mereka untuk dibodohi. Nak, jangan main-main. Kamu tidak bisa lulus ujian meskipun kamu bermain trik. Lebih baik datang ke sini. Kedua lelaki tua itu mengambil tindakan, seni bela diri yang mereka gunakan sangat berbeda, tetapi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Meskipun keterampilan seni bela diri yang mereka tunjukkan tidak unggul, semangat kultivasi dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangat besar. Menghadapi kedua lelaki tua ini, Bifan terus menderita. Pada awalnya, dia sedikit kalah, dan ini tidak mengejutkan sama sekali. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Bifan secara bertahap mengetahui detailnya dan mulai melawan. Level kedua dilewati oleh Bifan tidak lama kemudian. Dia masih menghabiskan beberapa jam di level pertama, namun level kedua berakhir dalam waktu kurang dari satu jam. Kedua lelaki tua itu tersesat, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Wah, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kamu sangat baik. Bukannya aku pintar, aku hanya berjuang lebih lama hanya untuk mengenal lingkungan, kata Bifan sambil tersenyum. Nak, selanjutnya level ketiga, apakah kamu ingin lulus? Bifan melewati level kedua dengan mudah, jadi level ketiga juga tidak akan sulit baginya. Menerobos. Di tingkat ketiga, tiga ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi sangat kuat. Tapi Bifan masih mengakhiri pertarungan dalam waktu satu jam. Dalam hal kekuatan tempur, ketiga orang kuat ini tidak dapat dibandingkan dengan tiga orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top Titan Jue Xing, Titan Annihilation, dan Titan Jue Ming. Bifan mampu menggunakan kekuatannya untuk menekan Titan Jue Xing dan yang lainnya, di tanah jadi terlarang, dia secara alami dapat menggunakan kekuatannya untuk menekan ketiga ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi ini. Setelah melewati tiga level berturut-turut, orang-orang tua itu terkesan oleh Bifan. Wah, kamu cukup bagus. Apakah kamu ingin melewati level keempat? Orang tua itu menantikannya. Mereka sudah terjebak di tempat ini selama puluhan juta tahun, jika Bifan bisa melewati delapan level berturut-turut, maka mereka bisa mengikuti Bifan keluar dan tidak perlu lagi terjebak di tempat kecil ini. Karena itu, mereka tampak senang melihat Bifan menang. Hanya saja mereka tidak bisa melepaskannya karena sudah bersumpah darah ke surga. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat yang gagal menerobos dan ditekan di sini. Segera, Bifan naik ke level 4. Kali ini sedikit lebih sulit, butuh lebih dari satu jam untuk menyelesaikan pertempuran. Bifan memperoleh banyak hal dari pertarungan intensitas tinggi yang berkelanjutan. Dia tidak terburu-buru untuk melewati level kelima, tetapi mulai berlatih dalam pengasingan, mengubah keuntungan dari pertempuran menjadi kekuatannya sendiri. Dia sangat tercerahkan dan telah memperoleh banyak hal. Beberapa jam kemudian, Bifan bertempur lagi dan melewati level kelima. Ada lima ahli tingkat kuasi tertinggi super top di tingkat kelima, tapi dia masih penuh percaya diri. Setelah pertempuran dimulai, dia dengan cepat unggul dan melancarkan serangan sengit, mengalahkan lima ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Ia belajar dari pengalaman empat pertarungan sebelumnya, dan kekuatan tempurnya kembali melonjak, apalagi saat berhadapan dengan banyak ahli level super top dan kuasi tertinggi, ia semakin percaya diri. Lima ahli tingkat kuasi tertinggi super top akhirnya dikalahkan dalam waktu kurang dari satu setengah jam. Ketika jumlah orang kuat meningkat, Bifan berada di bawah tekanan yang semakin besar, namun, setelah setiap pertempuran, dia akan meningkat pesat, terutama dalam menghadapi pertarungan kelompok, dan dia bahkan lebih nyaman. Sekte Master Bifan, Anda sendiri telah mengalahkan lima ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Anda sangat kuat, Zhang Yongsheng memuji dengan kagum. Masih ada tiga level lagi, dan itu juga merupakan tiga level tersulit. Saya masih yakin bisa memenangkan level ke-6, tetapi level ke-7 dan ke-8 lebih sulit, Bifan menghela nafas. Hingga saat ini, saat Bifan bertemu dengan orang-orang kuat tersebut, ia hanya mengandalkan kerjasama diam-diam dan tidak membentuk formasi untuk melawan musuh. Kalau tidak, Bifan mungkin tidak bisa melewati level ke-5. Dalam tiga level berikutnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan apakah formasi besar akan dibentuk untuk menghadapi musuh. Oleh karena itu, dia tidak bisa bahagia meskipun dia tidak melewati delapan level. Sekte Master Bifan, jika tidak berhasil, ayo kita keluar, kata Zhang Yongsheng. Bifan menggelengkan kepalanya mereka memiliki 36 ahli tingkat kuasi tertinggi yang super top, dan mungkin sejumlah besar ahli tingkat kuasi tertinggi. Tidak mudah bagi kita untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, mari kita lewati delapan level pertama, jika kita berhasil menerobos, maka enam sekte ilahi tertinggi kita akan dapat memperoleh lebih banyak orang yang kuat, dan kekuatan kita akan meningkat pesat. Risiko ini masih layak untuk diambil, belum lagi saya tidak punya peluang sama sekali. Sejauh ini Bifan belum menggunakan seluruh kekuatannya, ia masih memiliki beberapa cara, sehingga sulit untuk mengatakan apakah ia akan menang atau kalah. Setelah pertempuran, Bifan mengambil kesempatan untuk berlatih sebentar, mencerna semua wawasannya dan meningkatkan kekuatannya. Setelah semuanya siap, dia naik ke tingkat ke-6. Tingkat ke-6 ternyata adalah enam ahli tingkat kuasi tertinggi super top, melihat ke-6 ahli itu, Bifan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Sebelumnya, yang paling banyak dihadapi Bifan adalah Titan Jue Xing dan yang lainnya, dan persaingan kekuatan mereka tidak dianggap sebagai pertarungan nyata. Meskipun Bifan menang, itu sedikit kebetulan. Sekarang dia harus menghadapi tantangan enam orang kuat di level yang sama. Ini adalah pertarungan nyata, dan tidak ada yang mau menyerah padanya. Awalnya, Bifan mengira mereka ingin keluar, jadi dia ingin dia menang. Namun ketika pertempuran dimulai, dia menyadari bahwa orang-orang kuat yang menjaga gerbang ini tidak akan pernah menunjukkan kelemahan, apalagi melepaskannya. Enam ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi menyerang dengan ganas sejak mereka muncul, dan mereka semua menyerang bersama-sama, tidak memberi Bifan sedikitpun kesempatan untuk bernapas. Menghadapi enam ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi, Bifan berada di bawah tekanan besar dan bahkan tidak bisa menampilkan seni bela dirinya. Jika dia bisa menggunakan kekuatan hukum, dia akan lebih menderita. Untungnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan hukum, dia memiliki jimat mengejutkan tujuh warna dan memiliki keunggulan kekuatan yang sangat besar, jadi dia hampir tidak bisa melawan. Dikepung oleh begitu banyak orang kuat, wajar jika dia diserang dari waktu ke waktu. Dia telah mengembangkan kekuatan magis besar dari perpecahan Dewa Iblis, ditambah dengan tubuh abadi, dan kekuatan pemulihan super dari teratai aneh dua warna, dia mampu bertahan berkali-kali, tetapi dia menghabiskan banyak energi. Dengan mengkonsumsi energi, dia bisa mengisinya kembali secara instan, jadi tidak ada salahnya. Dengan cara tersebut, Bifan mampu melewati level kelima dan mencapai level ke enam. Kali ini, dia masih mengandalkan metodenya untuk bertarung secara perlahan melawan enam ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Pada akhirnya, setelah menghabiskan lima jam, Bifan menang. Sihir terlarang menghabiskan banyak energi, dan dalam lima jam, ia menghabiskan semua energi ahli tingkat kuasi tertinggi super top. Adapun Bifan, dia memulihkan energinya sepuluh kali dengan bantuan teratai aneh dua warna, jika tidak, dia tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setelah pertempuran, Bifan mengisi kembali teratai dua warna dengan energi yang cukup, jika tidak, dia tidak akan bisa menang. Dua level berikutnya lebih sulit. Oleh karena itu, Bifan tidak segera melewati level tersebut, tetapi mengisi kembali energinya terlebih dahulu, dan kemudian mulai berlatih untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Berjuang dan berlatih pada saat yang sama akan meningkat paling cepat. Setelah melalui pertarungan keras dan latihan dengan segera, Anda pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kali ini Bifan menunda selama lima hari sebelum melewati level ketujuh. Melihat Bifan telah melewati level ketujuh, para lelaki tua yang menjaga level tersebut tampak sangat bersemangat. Mereka bahkan berdoa berharap Bifan bisa menang, namun tidak berani melepaskannya, sungguh kontradiktif. Tujuh ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Bifan tidak bisa lagi mengatasinya hanya dengan mengandalkan metode sebelumnya. Setiap kali ada satu lagi orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top, efektivitas tempurnya akan berbeda. Menghadapi tujuh ahli tingkat kuasi tertinggi super top adalah perasaan yang benar-benar berbeda dibandingkan menghadapi enam ahli tingkat kuasi tertinggi super top. Begitu pertempuran dimulai, Bifan kewalahan. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, tapi sayangnya dia masih tidak bisa menolak. Sepertinya kita harus menggunakan kartu truf kita, kata Bifan sambil berpikir. Menelan pusaran. Dia tidak punya pilihan selain langsung menggunakan devoring vortex untuk melahap energi tujuh ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Begitu pusaran menelan keluar, dia mulai menelan energi dari tujuh ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi untuk digunakan. Secara alami, dia tidak perlu khawatir tentang energi yang tidak mencukupi. Selain itu, dia menggunakan pusaran menelan untuk dengan cepat menghabiskan energi lawan. Nak, kekuatan magis semacam apa yang kamu miliki. Kamu benar-benar bisa menelan energi. Seorang lelaki tua sangat terkejut. Kamu mengaku kalah, aku akan memberitahumu sebelum terlambat, kata Bifan, merasa sedikit lebih santai. Nak, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami hanya karena kamu memiliki kekuatan magis ini. Kamu telah melewati enam level pertama, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan, tetapi level ketujuh tidaklah mudah, dan kamu telah mencapai levelmu, membatasi. Yah, kamu pikir ini batasku, maka kamu salah, kata Bifan dingin. Bifan mengaktifkan kelima artefak tingkat raja, tapi dia tetap tidak bisa menang. Dia juga mengaktifkan jimat mengejutkan tujuh warna, tapi dia hanya bisa tetap berada di jalan buntu, bahkan jika dia menggunakan Devoring Vortex, dia mungkin tidak bisa mengamankan kemenangan. Ini adalah batasnya. Setelah mencapai batasnya, ia masih belum menang, yang berarti Bifan kesulitan melewati level ketujuh. Namun Bifan tidak menyerah begitu saja, ia berusaha sekuat tenaga menghadapinya dan bahkan tidak menggunakan Space Black Hole. Pada saat kritis, dia juga dapat menggunakan lubang hitam luar angkasa untuk membalikkan keadaan. Hanya level terakhir yang paling sulit, jadi Bifan bersiap untuk mencapai level terakhir sebelum menggunakan Space Black Hole. Setelah memikirkannya, Bifan punya ide. 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa. Tubuh Bifan tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Di antara 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa, Bifan sudah mencapai Transformasi Kedelapan yang dapat melipat gandakan kekuatan fisiknya, sayangnya ia jarang menggunakannya. Karena kekuatan fisik Bifan telah melampaui klan naga dan titan, tidak ada orang kuat yang dapat memaksanya melakukan 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa. Klan Roh Raksasa mengandalkan 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa untuk berdiri tegak di hutan klan yang kuat, bahkan lebih kuat daripada klan naga dan klan titan. Sangat disayangkan ras roh raksasa telah menghilang untuk waktu yang lama, jika tidak maka ras tersebut pasti akan menjadi ras teratas di Hong Menghuang Yu. Bifan tidak menjadi terlalu tinggi, kalau tidak, dia akan terlalu menakutkan. Meski begitu, dia telah tumbuh lebih tinggi, dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya dan sangat kuat. Setelah dia melakukan 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa, kekuatannya meningkat secara dramatis dan dia secara bertahap membalikkan keadaan, dia tidak lagi merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Namun jika ingin menang, hal itu tidak bisa diraih dalam waktu singkat. 7 Ahli Tingkat Kuasi Tertinggi Lawan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Setelah Bifan melakukan 9 Transformasi Dewa Roh Raksasa, mereka benar-benar membentuk Formasi Bintang 7 Tiansuan. Kekuatan bertarung mereka meningkat secara dramatis, dan kekuatan mereka juga meningkat, meningkat banyak. Satu jam berlalu dalam sekejap mata saat Bifan bertarung melawan 7 Ahli Tingkat Super Top dan Kuasi Tertinggi. Konsumsi Bifan sangat tinggi, dan bahkan dengan teratai aneh dua warna, itu agak tak tertahankan. Menghadapi situasi ini, Bifan sedikit cemas, dia tidak bisa mengaku kalah seperti ini, masih ada satu level lagi dan dia harus melewatinya. Segera, dia menggunakan kekuatan magis besar lainnya, Titan Tyrant Body Huntian, kekuatan supernatural besar dari Klan Titan. Kekuatan magis yang hebat ini paling efektif melawan Klan Titan, tetapi setelah manusia mempraktikannya, kekuatan itu juga dapat meningkat pesat. Terlebih lagi, setelah Bifan menggunakannya, dia menyadari bahwa itu menjadi lebih kuat ketika digunakan bersama dengan sembilan transformasi Dewa Roh Raksasa. Untuk memverifikasi idenya, ia segera menjadi lebih tinggi, mencapai ketinggian lebih dari seribu meter. Idenya benar, setelah melakukan sembilan transformasi Dewa Roh Raksasa, lalu menggunakan kesaktian besar hegemoni Titan Hundian, kekuatannya memang berlipat ganda, apalagi setelah tingginya bertambah, efeknya semakin kuat. Aum, Bifan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan sekarang kekuatannya menjadi yang terkuat. Tentu saja Bifan belum menggunakan kekuatan supernatural atau ilmu bela diri yang memiliki efek samping yang terlalu kuat, seperti transformasi menjadi Ibel 15 atau Dewa, atau kehancuran jiwa dalam lingkungan seperti itu, dia tidak akan berani menggunakan dia. Meskipun orang tua mengatakan bahwa selama Bifan melewati 8 level, dia akan mematuhi perintahnya, tetapi hanya orang tua yang tahu apakah itu benar atau tidak. Bifan tidak percaya semuanya, dia tetap mengutamakan keselamatan. Melihat tubuh Bifan yang tinggi dan perkasa, ekspresi ketujuh lelaki tua itu berubah. Wah, kekuatan magis macam apa yang kamu gunakan hingga menjadi begitu kuat. Luar biasa, Anda akan segera melihatnya, Bifan tersenyum. Dia tidak membuang waktu dan segera mulai menyerang dengan ganas, bersiap untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebelumnya, kekuatan Bifan cukup kuat, tetapi tidak cukup untuk menentukan hasilnya dengan cepat. Beda sekarang, dia super kuat dan bisa menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Ah, dia langsung menggunakan kekuatan terkuatnya dan mulai menyerang dengan ganas. Tujuh ahli tingkat kuasi tertinggi tidak mampu menahannya, mereka bahkan mengerahkan formasi bintang tujuh Tian Suan, tetapi mereka tidak dapat menahannya dan mulai runtuh. Pertarungan berakhir dengan cepat dan Bifan melewati level ketujuh. Saya sangat berharap kamu bisa melewati level kedelapan, kata seorang lelaki tua. Ya, setelah bertahun-tahun, belum ada yang melewati level kedelapan. Kami lelah tinggal di sini. Nak, kami optimis padamu, kamu harus bekerja keras. Ngomong-ngomong, kekuatan sihir apa yang baru saja kamu gunakan. Koma, Bifan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, merasa agak percaya diri di hatinya. Namun, level terakhir jelas merupakan yang paling menyedihkan. Untuk bisa lolos ke level akhir, Bifan memutuskan untuk melakukan persiapan penuh dan tidak pernah gegabuh. Di level ketujuh, ketujuh lelaki tua itu akhirnya membentuk formasi. Jadi di level terakhir, kedelapan lelaki tua itu pasti akan membentuk formasi untuk menghadapi Bifan. Jika dia ceroboh sedikit pun, dia pasti akan gagal pada akhirnya. Pertama-tama isi kembali energi kilian dua warna, lalu mulailah mengonsumsi hasil dari pertempuran tadi. Setelah menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, Bifan masih tidak terburu-buru untuk menantang. Lagi pula, setelah setiap level, lelaki tua itu tidak menentukan berapa lama waktu istirahatnya. Dia bisa istirahat sebanyak yang dia mau. Dia bisa menantangnya kapanpun dia mau. Akhirnya, Bifan memutuskan untuk mengupgrade Jingshan Talisman sebelum naik level lagi. Jimat menakutkan miliknya masih merupakan Jimat menakutkan tujuh warna. Dengan kekuatan fisiknya, ia dapat sepenuhnya menahan Jimat menakutkan delapan warna. Dalam hal ini, dia memutuskan untuk meningkatkan Jimat mengejutkan tujuh warna menjadi Jimat mengejutkan delapan warna terlebih dahulu, dan kekuatannya dapat digandakan berdasarkan Jimat mengejutkan tujuh warna. Dengan Jimat mengejutkan delapan warna, peluangnya untuk menang akan sangat meningkat. Kemudian, Bifan mulai meningkatkan Jimat Jing delapan warna, dan dia sangat berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia mengupgrade Jimat mengejutkan delapan warna, jadi dia tidak begitu yakin. Namun, untuk melewati level terakhir, dia memutuskan untuk meningkatkan Jimat Jingshan. Klonnya ada di luar dan tidak bisa membantunya, dia harus berkonsentrasi untuk meningkatkan Jimat Jingshan. Prosesnya mendebarkan dan hasilnya bagus. Setelah sebulan di rumah Dewa Naga, Bifan berkata dengan penuh semangat akhirnya berhasil. Rasio waktu dari rumah Dewa Naga jelas tidak sebanding dengan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, tapi masih cukup bagus, ini adalah artefak tingkat raja dari rumah abadi, dan selang waktu 360 kali lipat dari waktu dunia luar. Setelah berhasil mengupgrade Talisman of Sok, Bifan tidak terburu-buru keluar dari pengasingan, melainkan beradaptasi dengan peningkatan kekuatan Talisman of Sok di Dragon God Mansion. Terlebih lagi, setelah dia melakukan sembilan transformasi Dewa Roh Raksasa dan Titan Overload Hundian, kekuatannya mencapai titik terkuatnya, dan dia merasakannya secara pribadi. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membuatnya merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dengan tangannya dan mengalahkan orang kuat manapun. Jika itu murni persaingan kekuatan, saya khawatir bahkan orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng tidak akan bisa dibandingkan dengan Bifan. Setelah akrab satu sama lain, Bifan keluar. Saat ini, kondisinya telah mencapai puncaknya, dan inilah saatnya untuk keluar dan menantang level ke-8. Di tingkat ke-8, 8 lelaki tua telah bersiap, dan bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka telah membentuk formasi besar. Formasi Surga Penyegelan Bagua Senlong Formasi Bagua Senlong Siling Heaven diciptakan oleh Nenek Moyang Klan Naga, hanya dapat dibentuk oleh sedikitnya 8 orang kuat, dapat menyatukan kekuatan orang-orang kuat yang membentuk formasi, bahkan merobek langit dan bumi terpisah. Formasi ini sangat kuat, dan persyaratan bagi yang mengaturnya juga sangat tinggi. 8 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi datang untuk menyiapkan formasi, yang secara alami sangat kuat. Meskipun Bifan tidak tahu cara mengatur formasi Bagua Senlong Siling Heaven, dia telah mendengar tentang ketenaran formasi ini dan kebetulan mengetahuinya. Awalnya dia penuh percaya diri, tetapi ketika dia melihat 8 lelaki tua menyiapkan formasi Surga Penyegel Bagua Senlong, kepercayaan dirinya tidak lagi penuh. Nak, jika kamu dapat menghancurkan formasi Surga Penyegel Bagua Senlong kami, kamu akan menang, kata seorang lelaki tua. Formasi Penyegel Surga Bagua Senlong konon mampu menutup langit dan membelah bumi, sehingga secara alami tidak mudah untuk dipatahkan. Kekuatan delapan ahli tingkat kuasi tertinggi super top yang berkumpul juga sangat menakutkan. Mereka sudah lama berada di jadi terlarang, dan mereka semua terbiasa dengan gravitasi 300 kali lipat, kekuatan fisik mereka luar biasa, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat dari dunia luar. Menghadapi pria kuat dan menghadapi formasi kuno, Bifan tidak berani gegabuh sama sekali. Sembilan Transformasi Dewa Roh Raksasa kekuatan magis besar dari perpecahan Dewa Iblis Sembilan Transformasi Tubuh Emas Anti-Iblis Tubuh Titan yang mendominasi dan langit. Bifan menampilkan semua seni sihir terkuat, mencapai puncak kekuatan fisiknya. Ia menjadi yang tertinggi, dengan tinggi tubuh lebih dari 3000 meter, cukup untuk dibandingkan dengan Titan Jue Xing dan yang lainnya. Di negara bagian ini, kekuatannya adalah yang terkuat. Hanya saja badannya menjadi lebih besar dan bobotnya juga menjadi lebih berat, bertarung di bawah 300 kali gravitasi akan menghabiskan banyak uang. Bifan tidak punya waktu untuk membuang waktu, dia harus bertarung dengan cepat, kalau tidak dia akan kalah. Anak baik, dia tampak hebat. Lelaki tua itu sangat bersemangat. Wah, kuharap kamu bisa melewati level kami, kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama kamu harus tinggal di sini. Koma, saat pertempuran dimulai, kedelapan lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga dan tidak menyerah. Formasi Bagua Shenlong Siling Heaven tidak ada bandingannya, Bifan melepaskan kekuatan terkuatnya, namun masih tertinggal. Satu-satunya keuntungan Bifan adalah dia dapat mengisi kembali energinya secara instan dan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama, dia berharap dapat menjatuhkan delapan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Dalam waktu kurang dari 10 menit pertarungan, Bifan mengisi kembali energinya, energinya terkuras terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir akulah yang kalah, pikir Bifan dalam hati. Dia telah mengaktifkan artefak tingkat raja, tetapi sayangnya dia masih tidak bisa menang, karena semua lawannya memiliki artefak tingkat raja, dan mereka semua adalah ahli tingkat atas dan kuasi tertinggi, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Itu sudah level terakhir, dan Bifan tidak mau menyerah di tengah jalan. Jika gagal, konsekuensinya akan serius. Untuk menang, Bifan harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Lubang hitam luar angkasa. Walaupun ia sangat ingin mengandalkan skill lain untuk menang, seperti serangan spiritual, sayangnya formasi Bagua Senlong Siling Heaven milik lawan sangat kuat, dan serangan spiritual tidak berpengaruh pada mereka. Tanpa pilihan lain, Bifan menggunakan lubang hitam luar angkasa. Sebuah lubang hitam besar di angkasa muncul dan mulai menelan energi dari delapan orang kuat, bahkan energi formasi surga penyegel Bagua Senlong pun tertelan. Hilangnya energi dengan cepat mengejutkan delapan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Lubang hitam luar angkasa. Mengapa lubang hitam luar angkasa muncul? Lubang hitam yang sangat kuat di luar angkasa. Lubang itu secara khusus ditujukan pada kita. Lubang hitam itu tidak mungkin diciptakan oleh anak itu, kan? Koma. Setelah Bifan menggunakan space black hole, dia kembali ke ukuran tubuhnya untuk meminimalkan konsumsi. Yang ingin dia gunakan adalah trik konsumsi yang akan menghabiskan seluruh energi lawan dan dia akan meraih kemenangan akhir. Langkah ini sangat tidak berdaya. Namun dalam situasi ini, Bifan tidak punya pilihan. Jika ingin menang, ia harus menggunakan taktik tak berdaya. Meski sudah sebesar tubuhnya, namun kekuatan tempur Bifan masih sangat kuat. Meski tak mampu mengancam delapan ahli level super top dan kuasi tertinggi, ia masih lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, delapan orang kuat itu ingin mengalahkan Bifan, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Namun lubang hitam di luar angkasa terus-menerus melahap energinya sehingga menyebabkan mereka mengonsumsi energi dengan cepat, kini giliran mereka yang cemas. Mereka menghancurkan satu lubang hitam luar angkasa, tetapi lubang hitam luar angkasa lainnya akan segera muncul, dan jumlahnya lebih dari satu. Bifan bahkan menggunakan inti lubang hitam untuk mempercepat proses melahapnya. Segera setelah inti lubang hitam muncul, delapan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi dengan jelas merasakan bahwa energinya hilang lebih cepat. Abaikan hilangnya energi untuk saat ini dan serang Bifan dengan seluruh kekuatanmu. Delapan orang kuat itu segera mengambil keputusan dan mulai menyerang Bifan dengan ganas. Bifan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, namun ketika tidak bisa mengelak, ia melakukan serangan yang keras, jika lawan ingin mengalahkannya tidak bisa dilakukan hanya dengan tiga atau lima jurus saja. Delapan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi mulai menyerang dengan ganas, energi mereka dikonsumsi dan hilang lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, delapan pria kuat itu jelas merasa sedikit lemah. Jika mereka melanjutkan, energi mereka akan tertelan. Kita semua seperti ini, apakah itu termasuk kerugian? kata seorang lelaki tua. Lupakan saja, kami memang bukan lawan dan kami tidak akan membiarkan siapapun lolos, jawab seorang lelaki tua. Mereka sepertinya menunggu hasilnya, dan mereka tidak bisa mengaku kalah dengan gegabuh. Bifan sangat terkejut mungkinkah ada orang kuat di belakang mereka yang mengendalikan segalanya, mampu memimpin 36 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top. Orang kuat ini terlalu kuat. Mungkinkah dia adalah seorang orang kuat tingkat tertinggi Hong Meng? Pertempuran telah berakhir, 36 dewa perang, kamu telah kalah. Sebuah suara samar keluar. Ketika delapan ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi mendengar suara ini, mereka langsung menyerah dan terlihat sangat bahagia. Bifan bertanya dengan rasa ingin tahu delapan senior yang baru saja berbicara. Semangat senjata dari Warsane Palace, kamu akan menjadi penguasa Warsane Palace mulai sekarang, dan kita semua adalah orang kuat di Warsane Palace, dan kita semua mematuhi perintah dari Master Warsane Palace. Seorang lelaki tua berkata, ketika dia mendengar kata-kata rumah suci perang, Bifan mengira dia salah dengar. War Holy Mansion, kamu benarkan. Bifan berkata dengan heran. War Holy Mansion, kita sedang membicarakan dia. Lelaki tua itu sangat yakin. Bifan berkata dengan gembira sejauh yang saya tahu, istana perang suci adalah komponen artefak kerajaan istana surga suci. Istana surga suci terdiri dari enam bagian. Saya sudah memiliki lima komponen. Saya hanya memerlukan perang suci terakhir istana untuk mengaturnya kembali. Ini rumah Sengtian. Wah, sepertinya kamu ditakdirkan menjadi orang yang benar. Pantas saja kamu begitu kuat. Nak, ikut kami. Kamu pergi untuk memperbaiki istana perang suci. Kamu akan menjadi tuan kami mulai sekarang dan kamu bisa membawa kami keluar. Seorang lelaki tua tidak sabar untuk mengatakan, siapapun yang terjebak selama puluhan juta tahun akan menjadi seperti dia. Bifan sangat bersemangat sehingga dia mengikuti delapan pria kuat itu ke depan sebuah rumah besar. Ini adalah istana perang Seng. Kamu harus memperbaikinya sendiri. Jika kamu tidak dapat memperbaiki istana perang Seng, kamu tidak dapat membawa kami pergi. Haha Bifan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Kemudian, dia menggunakan penempaan ilahi dan yang dan mulai menyempurnakan rumah suci perang. Dia telah menyempurnakan lima komponen sisa rumah Seng Tian sebelumnya, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya, dan dia dengan cepat berhasil menyempurnakannya. Tuan, saya akhirnya memiliki seorang master. Istana perang Seng akhirnya memiliki pemilik baru, dan ada harapan bahwa itu dapat digabungkan menjadi istana surga suci. Roh senjata dari istana perang Seng berkata dengan penuh semangat. Ini benar-benar istana perang suci. Saya akhirnya menemukan istana perang suci. Saya bisa mengumpulkan istana surga suci di masa depan, dan juga mendapatkan warisan lengkap dari istana suci seratus perang. Bifan bahkan lebih bersemangat. Tuan, bagaimana dengan lima komponen lainnya dari rumah Seng Tian? Bisakah mereka segera dirakit? Roh senjata rumah Zan Seng bahkan lebih cemas. Bifan tersenyum pahit saya memberikan lima komponen rumah Seng Tian lainnya kepada putra saya Bigang. Hanya ketika saya kembali ke Kaisar Hong Meng Yusaya dapat membentuk rumah Seng Tian. Tuan, semua yang ada di istana perang Seng sekarang menjadi milik Anda, dan semuanya diputuskan oleh Anda. 36 dewa perang itu juga milikku, kata Bifan ragu. Tentu saja, 36 dewa perang dari istana perang Seng akan selalu menjadi muridmu, dan mereka bukan hanya 36 orang kuat. Ada juga banyak orang kuat tingkat kuasi tertinggi di istana perang Seng. Mereka semuanya telah memasuki medan perang dalam beberapa tahun terakhir. Masuklah ke sini, orang kuat yang ditindas oleh 36 dewa perang. Roh senjata dari istana perang suci berkata. Bifan berkata dengan penuh semangat berapa banyak ahli tingkat kuasi tertinggi yang ada di istana perang suci. Selain 36 dewa perang, ada 6 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super, 77 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dan 47 orang kuat tingkat kuasi tertinggi tingkat lanjut. Tidak peduli seberapa buruk budidaya mereka, tidak lagi, mereka yang berani masuk ke alam Tianjue pada dasarnya adalah orang kuat tingkat kuasi tertinggi, tetapi sebagian besar dari orang kuat ini adalah orang kuat klan Ibel 15 dari alam jadi hukum terlarang. Semangat senjata istana perang Seng dikatakan. Setelah mendengar ini, Bifan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun tidak banyak orang kuat di istana perang suci, mereka semua adalah orang kuat di atas tingkat kuasi tertinggi tingkat lanjut, orang kuat seperti itu adalah tokoh teratas di sekte manapun. Penambahan begitu banyak tokoh top secara tiba-tiba bahkan Bifan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Istana perang Seng telah berada di domain Tianjue selama puluhan juta tahun dan telah mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Ini benar-benar tidak mengherankan sama sekali. Setelah memikirkan hal ini, Bifan dapat menerimanya dengan tenang. Enam sekte ilahi tertinggi tiba-tiba memiliki 166 orang yang lebih kuat di atas tingkat kuasi tertinggi tingkat lanjut. Hebat sekali, Bifan berteriak. Tuan, ada dua artefak kerajaan di luar, yaitu busur naga ganda suanyu dan armor dewa perang. Anda juga harus mengambilnya. Bifan sangat bersemangat hingga dia hampir melupakan dua artefak kelas raja di luar. Dia meninggalkan Warsane Mansion dan langsung mengumpulkan dua artefak tingkat raja. Selama perjalanan mereka ke tanah terlarang, mereka telah mengumpulkan empat artefak tingkat raja, yang terpenting adalah menemukan istana perang suci. Di istana suci perang, tidak hanya warisan lengkap istana suci seratus perang yang ada, tetapi juga terdapat 166 ahli tingkat kuasi tertinggi. Dengan hasil panen seperti itu, Bifan sudah puas. 36 dewa perang semuanya memiliki artefak tingkat raja, tetapi Bifan tidak dapat menghilangkan artefak mereka, dia masih perlu menemukan lebih banyak artefak tingkat raja untuk beberapa orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tuan, kapan kita akan meninggalkan tempat ini? Seorang lelaki tua bertanya dengan hormat. Jangan panggil aku Tuan, aku Bifan, pemimpin enam sekte tertinggi, hanya aku, Bifan, kata Bifan. Dia tidak pernah terbiasa dipanggil master. Setelah meninggalkan domain Tianjue, kami akhirnya bertemu dengan Titan Jue Xing dan Jiao Yun. Bifan mengumpulkan semua orang kuat di Istana Perang Suci dan memperkenalkannya kepada orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi, orang kuat dari klan Titan, dan orang kuat dari klan Naga Iblis. Mereka mungkin harus bertarung berdampingan di masa depan, sehingga mereka secara alami akan saling mengenal. Orang-orang kuat dari klan Naga Ibl 15 melihat bahwa enam sekte ilahi tertinggi telah memperoleh lebih dari seratus orang kuat tingkat kuasi tertinggi dalam sekejap mata, dan mereka semua adalah orang-orang kuat di atas tingkat kuasi tertinggi, sangat tersentuh. Meskipun Jiao Yun tidak segera membuat keputusan, jauh dilubuk hatinya, dia sudah condong untuk bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi. Enam sekte ilahi tertinggi sekarang terlalu kuat. Dengan orang-orang kuat ini, enam sekte ilahi tertinggi jauh dari itu, lebih kuat dari para Titan. Sebuah keluarga. Ada 42 ahli tingkat kuasi tertinggi super top saja, jumlah ini terlalu mencengangkan. Klan Titan adalah ras kuat yang bertahan dari zaman kuno. Hanya ada tiga ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk klan roh kudus. Jumlah ahli tingkat kuasi tertinggi super top di enam sekte tertinggi sangat mencengangkan sehingga bahkan sekte kelas 9 pun mungkin tidak dapat dibandingkan dengan enam sekte ilahi tertinggi. Master sekte Bifan, kamu sangat kuat. Kamu telah menaklukkan begitu banyak orang kuat dalam waktu yang singkat, kata Titan dengan kaget. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang terperangkap di alam Tianjue. Hanya ketika aku berhasil menembus penghalang itu, aku baru bisa keluar, dan mereka akan menjadi anggota enam sekte ilahi tertinggi, kata Bifan sambil tersenyum. Jiao Yun sangat terkejut saat melihat monster kuat itu bukankah ini raungan harimau dari klan Macan Emas, dan Jiao Yuan Fei dari klan Elang Bersayap Emas. Apakah kamu Jiao Yulong, nenek moyang klan Naga Ibel 15 kita? Jiao Jun tidak dapat mempercayai matanya. Jiao Yulong adalah nenek moyang dari klan Dimen Jiao, dia memasuki alam Tianjue 25 juta tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi. Jiao Yulong berkata saya memang Jiao Yulong, tapi saya tidak mengenal Anda. Leluhur, saya Jiao Yun, pemimpin klan generasi ke-88, Jiao Yun sangat hormat. Kita sudah menjadi generasi ke-88. Saya ingat bahwa saya adalah pemimpin klan generasi ke-81. Jiao Yulong menghela nafas. Sekarang dia telah melihat Tianyu lagi, sangat disayangkan dia telah menjadi anggota enam sekte ilahi tertinggi dan harus mematuhi perintah Bifan mulai sekarang. Jiao Yun, mengapa klan Jiao Ibel 15 mengikuti master sekte Bifan? Jiao Yulong bertanya, klan macan emas dan klan Elang Bersayap Emas bersatu untuk menghancurkan klan Naga Iblis. Untungnya, pemimpin sekte Bifan muncul dan menyelamatkan kita. Namun, klan macan emas dan Elang Bersayap Emas menyebarkan berita bahwa kita berkolusi dengan mereka, manusia di mana-mana. Kita tidak punya cara untuk bertahan hidup di tanah terlarang. Sekarang kita telah membangun pijakan, kita hanya bisa mengikuti pemimpin sekte Bifan untuk keluar dan mencari nafkah. Kata Jiao Yun. Jiao Yulong memelototi Husiao dan Diaoyuan Fei, tapi tidak banyak bicara. Karena kita mengikuti sekte Master Bifan, ini baik-baik saja. Jiao Yulong mengetahui kekuatan 36 Dewa Perang, jadi dia secara alami optimis tentang Bifan dan 6 sekte Dewa Jue. Leluhur, sekarang klan abadi sedang menyerang, sulit untuk bergaul di manapun. Memang lebih aman untuk mengikuti 6 sekte ilahi tertinggi, kata Jiao Yun. Klan abadi yang kuat telah muncul lagi. Lebih aman tinggal di tanah terlarang daripada pergi ke istana Kekaisaran Hongmeng, kata Jiao Yulong. Leluhur, kamu tidak tahu bahwa belum lama ini, hampir 600 orang kuat tingkat kuasi tertinggi dari suku undet dan Ibel 15 menyerbu alam semesta Kekaisaran Hongmeng. Jika bukan karena Master Sekte Bifan, jadi terlarang akan menderita banyak korban jiwa. Jun menghela nafas. Jiao Yulong berkata klan abadi bahkan berani menyerang 9 jadi. Mereka mencari kematian. Kamu salah. Klan undet saat ini menjadi jauh lebih licik. Mereka berspesialisasi dalam menyerang ruang dan waktu yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan mereka. 9 jadi sangat kuat. Sayangnya yang kuat di antara jadi tidak bisa bersatu, jadi wajar saja mereka diberikan kepada yang kuat dari klan undet. Kemungkinannya, kali ini klan undet telah bersatu dengan klan iblis, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Bifan berkata, sepertinya 9 jadi pun tidak akan selamat kali ini, kata Jiao Yulong. Titan dengan kejam berkata Tuan Bifan, apa rencana Anda selanjutnya? Kami telah memperoleh banyak hal di tanah jadi terlarang. Apakah Anda ingin terus mengambil risiko di tanah jadi terlarang? Aku tidak terburu-buru untuk keluar. Mari kita lihat-lihat. Jika ada kesempatan, aku mungkin bisa mengumpulkan artefak tingkat raja. Jika tidak ada kesempatan, alangkah baiknya mengumpulkan lebih banyak harta karun. Bifan berkata, saat ini, ada lebih banyak orang kuat di 6 sekte ilahi tertinggi, bahkan jika mereka bertemu orang kuat dari klan abadi dan klan iblis 15 lagi, Bifan dan yang lainnya dapat dengan mudah menghadapinya. Oleh karena itu, mereka terus mengambil risiko di tanah terlarang jadi tanpa ada masalah sama sekali, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Terlebih lagi, sebagian besar orang kuat yang telah ditaklukkan Bifan berasal dari tanah jadi terlarang, mereka sangat akrab dengan tanah jadi terlarang, jika Anda membawanya, tentu saja Anda akan mendapatkan lebih banyak. Bifan membagi orang-orang kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi menjadi 3 tim, dan orang-orang kuat dari klan Titan juga dibagi menjadi 3 tim, dan masing-masing dipimpin oleh orang-orang kuat dari klan iblis 15 dari tanah jadi terlarang untuk mencari untuk harta karun. Faktanya, yang kuat yang memimpin sebagian besar berasal dari klan naga iblis. Sebagian besar klan iblis 15 kuat lainnya telah terperangkap sejak lama. Sihir terlarang jadi yang mereka kenal telah banyak berubah, jadi membawa mereka adalah hal yang baik, tidak terlalu berguna. 6 tim yang terdiri dari orang-orang kuat, besar dan kuat, mengumpulkan harta karun jauh di tanah jadi terlarang, dan hasil panen mereka sangat besar. Klan naga iblis 15 tahu tempat mana yang kaya akan harta karun dan urat mineral, jadi bawa saja ke sana, panennya tidak akan besar meskipun menurut Anda tidak. Di bawah kepemimpinan klan naga iblis, Bifan dan yang lainnya bahkan menyapu wilayah beberapa ras kuat dan memperoleh harta dan sumber daya dalam jumlah besar. Sebagian besar anggota klan iblis 15 yang kuat keluar untuk memblokir pembangkit tenaga listrik luar, jadi mereka tidak menemui masalah apapun. Bahkan jika mereka bertemu monster yang kuat, mereka bukan tandingannya, dan mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Namun, Bifan dan yang lainnya bertindak dengan meriah, dan akhirnya memperingatkan sejumlah besar klan iblis 15 yang kuat. Ketika prajurit klan iblis 15 yang kuat itu mengetahui bahwa musuh yang kuat sedang menyerang wilayah mereka, mereka secara alami sangat cemas. Kami berada di luar untuk menghentikan orang asing yang kuat, tetapi seseorang benar-benar datang ke wilayah kami. Ayo segera kembali dan basmi orang-orang kuat itu. Mendobrak wilayah kita sama saja dengan meminta kematian. Koma, orang-orang klan iblis 15 yang kuat itu menjadi gila. Mereka mengumpulkan anggota klan mereka satu demi satu dan bergegas kembali. Mereka tidak peduli dengan orang-orang kuat asing. Bagi mereka, wilayah sendiri adalah yang terpenting. Bifan juga menduga monster kuat itu akan segera kembali. Oleh karena itu, mereka bertindak seperti kilat, dengan cepat mengumpulkan harta karun, dan kemudian dievakuasi sebelum anggota klan iblis 15 yang kuat dapat kembali. Keberuntungan mereka juga habis, dan mereka tidak menemukan kelahiran artefak tingkat raja. Faktanya, cukup baik bagi mereka untuk mendapatkan hasil panen seperti itu. Bifan merasa puas, dan mereka mengumpulkan sejumlah besar harta dan sumber daya, penyimpanan sumber daya kelas atas dari Sekte Dewa Nam Jue diyakini cukup. Namun, dia tidak berniat untuk segera kembali ke Hong Menghuang Yu. Sebelum berangkat, dia ingin pergi ke neraka abis untuk melihat situasinya. Sebelumnya, dia pergi ke neraka abis dan menekan lusinan orang kuat tingkat kuasi tertinggi, yang telah membuat marah orang kuat klan iblis. Dia tidak tahu seperti apa situasi di neraka abis sekarang. Selain itu, jalan menuju tanah jadi terlarang dan susunan teleportasi telah dihancurkan. Klan Ibel 15 yang kuat harus mengetahuinya. Saya ingin tahu apakah klan Undead dan klan Ibel 15 memiliki persiapan lain. Jika klan Undead dan klan Ibel 15 punya rencana cadangan lain, Bifan masih bisa menghancurkan mereka. Bagaimanapun, Bifan mengumpulkan artefak kerajaan untuk menangani klan mayat hidup dan iblis. Karena dia bisa pergi langsung dari tanah jadi terlarang ke neraka abis, tentu saja dia harus memeriksa situasinya. Jika ada kesempatan, dia juga bisa melemahkan kekuatan kedua klan. Yang paling dia khawatirkan adalah kedua suku tersebut memiliki tindakan lanjutan dan harus dimusnahkan. Meskipun dia tidak menyukai klan Ibel 15 yang kuat di jadi terlarang, dia tidak ingin klan Ibel 15 yang kuat dari kedua klan melahap klan Ibel 15 yang kuat itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Titik teleportasi yang dia tetapkan sebelumnya tidak hancur, jadi dia muncul langsung di neraka jurang tingkat 18. Jurang neraka adalah wilayah klan iblis. Karena Bifan membuat keributan besar di lantai 18 neraka neraka terakhir kali dan menekan puluhan ahli tingkat kuasi tertinggi, klan Ibel 15 berada di bawah darurat militer total. Gangguan apapun tidak akan bisa luput dari pandangan klan Ibel 15. Bifan merasakannya begitu dia memasukinya. Dia segera memasuki rumah Dewa Naga dan menyembunyikan dirinya. Kemudian, Bifan mengaktifkan rumah Dewa Naga dan melakukan perjalanan melalui jurang neraka tanpa halangan apapun. Secara umum, bersembunyi di antara harta karun adalah hal yang paling sulit dideteksi. Namun terdapat batasan formasi di banyak tempat, jika harta karun menyentuh formasi akan membuat lawan waspada. Bifan dan yang lainnya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, karena mereka memiliki Gridi Diaw dan Diaw Caner, sehingga mereka dapat segera mendeteksi formasi terlarang dan kemudian mengambil jalan memutar. Jika Anda tidak menyentuh formasi tersebut, secara alami Anda tidak akan ditemukan. Artefak tingkat raja seperti rumah abadi memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyembunyikan aura, bahkan orang kuat di level tertinggi Hong Meng harus sangat berhati-hati untuk menemukannya. Bifan akhirnya akrab dengan neraka-neraka tingkat 18. Dia mulai mencari area inti klan Iblis. Dia ingin tahu apa tindakan klan Ibel 15 yang kuat. Hanya orang-orang kuat inti dari klan Ibel 15 tahu. Bifan berkelana ke banyak tempat dan akhirnya menemukan jalan keluar. Sye Yuk Siao, orang kuat tingkat kuasi tertinggi dari klan Iblis, juga merupakan tetua dari klan Iblis. Akhir-akhir ini, dia sangat sibuk, karena lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi telah menghilang tanpa jejak. Dia adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab untuk mengatur garis pertahanan dan memiliki tanggung jawab yang berat. Tuan, mengapa kamu begitu waspada akhir-akhir ini? Tanya salah satu murid Sye Yuk Siao. Murid ini juga merupakan ahli tingkat kuasi tertinggi dan dapat dianggap sebagai tangan kanan Sye Yuk Siao. Akhir-akhir ini, dia tidak punya waktu untuk berlatih, dia terlalu sibuk. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa musuh yang kuat menyerbu lantai 18 neraka abis baru-baru ini dan menekan lusinan orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tidak mudah lagi menemukan orang kuat itu. Itu mungkin, kita hanya bisa mengambil tindakan pencegahan yang ketat untuk menghindari situasi ini. Jangan sendirian saat kamu keluar baru-baru ini. Tidak ada yang tahu apakah ada musuh kuat yang mengintai di kegelapan. Kata Sye Yuk sambil tersenyum. Terima kasih guru telah mengingatkan saya, saya akan berhati-hati. Ikutlah denganku untuk menerima orang-orang kuat dari klan undet. Kata Sye Yuk sambil tersenyum. Tuan, orang-orang kuat dari klan abadi itu sangat sombong, dan beberapa meremehkan kami, klan iblis. Apapun yang terjadi, kita harus menghibur mereka dengan baik. Kita adalah sekutu sekarang, dan beritanya telah bocor. Tanpa bantuan klan abadi yang kuat, tidak mungkin kita bisa melawan ras kuat Kaisar Hong Meng Yu sendirian. Sye Yuk menghela nafas sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak ingin melihat wajah klan abadi yang kuat, yang tidak mempertimbangkan klan iblis-15 kita sama sekali. Oke, ayo cepat. Jika kita terlambat, kita akan marah lagi. Sye Yuk Siao juga sangat tidak senang dengan klan imortal yang kuat, tetapi sebagai tetua, dia harus bersabar. Bifan mengikuti Sye Yuk Siao dan mereka berdua, dan mereka pasti bisa menemukan orang kuat dari klan abadi. Selama mereka dapat menemukan orang yang kuat dari klan abadi, mereka secara alami akan tahu tindakan lanjutan apa yang akan mereka ambil. Tidak lama kemudian, Sye Yuk Siao dan yang lainnya memasuki sebuah gedung indah, di mana terdapat banyak aura yang kuat. Bifan merasakan keberadaan kuat itu melalui rumah Dewa Naga. Ada total 800 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, sebagian besar berasal dari klan abadi, ada beberapa klan iblis-15 kuat yang bertanggung jawab untuk menghibur klan abadi yang kuat itu. Kiangwo brewing enak, ayo kita ambil toples besar lagi. Tidak peduli ras kultifator manapun, mereka semua suka menikmatinya, diantaranya anggur peri pasti disukai oleh sebagian besar orang kuat. Pembuatan bir seribu buah membutuhkan seribu buah abadi lonceng agar berhasil dimurnikan, dan ini bukanlah tugas yang mudah. Orang kuat dari klan iblis-15 sangat tidak puas dan berkata pada dirinya sendiri, saya pikir pembuatan bir Kiangwo hanyalah air biasa. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda mau. Namun, orang-orang kuat dari klan iblis-15 yang bertanggung jawab untuk menghibur harus mengeluarkan pembuatan bir Kiangwo yang enggan mereka minum. Ketika Bifan melihat bahwa klan mayat hidup telah mengumpulkan begitu banyak ahli tingkat kuasi tertinggi di neraka jurang tingkat 18, dia merasa ada sesuatu yang salah. Begitu banyak orang berkuasa yang harus mengambil tindakan, jika tidak, mereka akan membuang-buang waktu di jurang neraka. Bagi mereka yang berada pada level kuasi tertinggi, waktu sangatlah berharga dan mereka biasanya berlatih dalam pengasingan, hanya dalam pertarungan seperti ini mereka akan keluar dari pengasingan. Apa yang akan mereka lakukan? Bifan belum mengetahuinya, jadi dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Orang-orang kuat itu dengan cepat langsung ke pokok pembicaraan mereka, mereka tidak menyangka akan ada orang-orang kuat yang menguping di dekatnya. Kami telah mengirim sejumlah besar orang kuat ke sembilan jadi. Sekarang jadi terlarang diblokir dan bahkan susunan teleportasi telah dihancurkan. Membangun kembali susunan teleportasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Delapan jadi lainnya, Dream di Menjadi dan Makam Dewa nomor satu juga menemui kendala. Makam Dewa adalah jadi yang paling sulit untuk diserang. Kami hanya punya sikap mencobanya. Tidak perlu menginvestasikan lebih banyak orang kuat. Jiwa klan Dream di Menjadi adalah milik kita. Musuh dari klan undet harus dibasmi. Jika tidak, perang akan pecah dan klan jiwa bergabung dengan kubu Hong Menghuangyu, yang akan menjadi ancaman besar bagi klan undet kita. Sepertinya kita akan memperkuat Dream di Menjadi kali ini. Aku sangat menantikannya. Klan imortal yang kuat itu suka berperang. Terlihat bahwa klan jiwa adalah musuh bebuyutan mereka. Namun mereka tetap sangat berharap untuk bertarung. Bifan tidak tahu harus berkata apa kepada klan undet. Mendengar bahwa mereka telah mengambil tindakan terhadap kesembilan jedi, Bifan tahu bahwa situasinya serius. Mendengarkan pembicaraan mereka, kecuali jedi terlarang, incubus jedi, dan makam dewa, enam jedi lainnya berjalan dengan lancar. Jika keenam jedi diserang oleh mereka, mereka mungkin akan menambahkan banyak ahli tingkat kuasi tertinggi ke klan undet dan iblis. Meskipun mereka kehilangan lebih dari 500 orang kuat di tanah jadi terlarang, mereka dengan cepat mengisinya kembali. Ini adalah hal yang menakutkan tentang klan undet, yang lebih menakutkan dari ras lainnya. Jika Bifan dan yang lainnya tidak menyebabkan kerugian besar pada klan abadi beberapa kali, saya khawatir mereka akan mulai menyerang alam semesta kekaisaran Hongmeng dalam skala besar. Jumlah anggota klan abadi yang kuat yang kehilangan nyawa mereka di tangan enam sekte ilahi tertinggi diperkirakan hampir 2000, termasuk mereka yang berada di tingkat kuasi tertinggi saja. Orang kuat tingkat kuasi tertinggi adalah orang kuat teratas dalam ras atau sekte manapun, secara umum, jika sebuah sekte kehilangan orang kuat tingkat kuasi tertinggi, itu akan sangat memilukan untuk waktu yang lama, apalagi kehilangan begitu banyak orang kuat. Karena itu, klan abadi membenci enam sekte ilahi tertinggi dengan sepenuh hati. Seperti hampir enam ratus orang kuat yang kehilangan nyawa mereka dihukum terlarang jadi, baik klan abadi maupun klan Ibel 15 tidak tahu bahwa enam sekte ilahi absolutlah yang bertanggung jawab, jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan membenci dan membenci enam sekte ilahi absolut bahkan lebih banyak lagi. Bifan tidak terlalu peduli dengan kebencian klan abadi terhadap enam sekte ilahi tertinggi. Dia hanya berharap untuk melemahkan kekuatan klan abadi. Sekarang klan Ibel 15 juga ditambahkan, mereka harus terus melemahkan kekuatan mereka agar dapat menunda invasi mereka ke Hong Menghuang Yu dan membiarkan Hong Menghuang Yu dapat melahirkan orang-orang yang lebih berkuasa dan lebih siap. Dream D menjadi memiliki klan jiwa yang kuat. Menurut informasi yang kami terima, klan jiwa memiliki hubungan baik dengan klan roh kudus dan klan titan. Apa yang akan kita hadapi kemungkinan besar adalah orang-orang kuat dari klan jiwa, tiga balapan. Tiga balapan besar ini semuanya adalah balapan teratas, sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Apa yang kamu takutkan? Kami telah mengirimkan 800 orang kuat tingkat kuasi tertinggi kali ini. Selain itu, klan Ibel 15 juga dapat memobilisasi 700 orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dengan total 1500 orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Itu sudah cukup untuk menyapu bersih tiga orang kuat dari tiga suku. Belum lagi kita juga memiliki banyak orang kuat yang sudah memasuki wilayah Dream D menjadi. Dengan kerjasama mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk menang. Apapun yang terjadi, kita tetap tidak boleh gegabuh, jangan sampai kita menderita kerugian. Susunan teleportasi jadi terlarang telah dihancurkan. Kita masih belum mengetahui situasi jadi terlarang. Kita bahkan tidak bisa mengirim yang kuat bala bantuan. Kita harus lebih berhati-hati. Hati-hati. Kapal yang bisa berlayar selama ribuan tahun. Orang-orang kuat dari klan Unded banyak berbicara, dan orang-orang kuat dari klan Ibel 15 menyiapkan buah peri dan anggur peri dalam jumlah besar untuk mereka nikmati. Dan apa yang mereka butuhkan? Berikan saja perintah, seseorang dari klan Ibel 15 akan segera siap. Meski harus menunggu, mereka sama sekali tidak terburu-buru menikmati kenikmatan tersebut. Bifan bersembunyi di kegelapan, mendengar banyak informasi orang dalam, dan membuat rencana di benaknya. Dia tidak segera datang ke sini, tetapi bersembunyi lebih baik agar tidak ketahuan. Klan Unded dan klan Ibel 15 sedang melakukan gerakan besar, mereka pasti akan sangat berhati-hati dan tidak boleh ketahuan oleh mereka. 1.700 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 Terima kasih.